Ketika apapun yang kita kerjakan tidak dihargai, mungkin hati terasa berat dan terluka. Semua usaha yang kita lakukan, perhatian yang kita berikan, tenaga dan waktu yang kita korbankan terasa tak berarti. Namun, di saat-saat seperti itulah sebenarnya kita sedang belajar tentang ketulusan. Ketulusan adalah tentang memberikan tanpa mengharapkan balasan, tentang mencintai tanpa berharap pujian, dan tentang melakukan hal-hal baik hanya karena kita ingin melakukannya, bukan karena ada yang menyaksikan atau mengapresiasi. Di balik rasa kecewa itu, tersimpan pelajaran penting yang akan membuat kita semakin bijaksana. Setiap kali kita merasa upaya kita tak dihargai, kita sedang dilatih untuk menjadi orang yang ikhlas. Keikhlasan mungkin terasa mudah dikatakan. Tetapi ketika kita berada di situasi di mana orang lain seakan tak melihat jerih payah kita, keikhlasan menjadi sesuatu yang berat untuk diterima. Keikhlasan adalah melepaskan keinginan untuk selalu mendapatkan penghargaan dari apa yang kita lakukan, dan percaya bahwa segala upaya yang tulus akan membawa hasilnya sendiri di waktu yang tepat. Dengan belajar ikhlas, kita tidak lagi mengejar pujian orang lain, melainkan merasa cukup dengan penghargaan dari diri sendiri. Saat hati kita terluka karena dikecewakan oleh orang-orang yang kita sayangi, sesungguhnya kita sedang belajar memaafkan. Memaafkan bukanlah hal yang mudah. Ia membutuhkan hati yang luas dan pikiran yang terbuka. Dalam proses memaafkan, kita belajar menerima bahwa setiap orang memiliki kekurangan, dan seringkali orang lain tidak bermaksud melukai kita. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban di dalam hati kita dan memberi ruang untuk hal-hal baik yang lebih besar. Ketika kita merasa lelah dan kecewa, sesungguhnya kita sedang diajarkan untuk lebih memahami arti dari kesungguhan. Kesungguhan bukan hanya tentang berusaha keras, tetapi juga tentang tekun bertahan meskipun jalan yang kita lalui penuh rintangan. Lelah itu adalah hal yang wajar, dan kekecewaan seringkali datang bersamaan dengan upaya yang belum membuahkan hasil. Namun, kesungguhan kita terlihat justru dari seberapa besar keinginan untuk bangkit kembali, bahkan setelah berulang kali jatuh. Di saat-saat ketika kita merasa sendiri dan sepi, itulah momen yang membuat kita belajar arti dari ketangguhan. Ketangguhan bukan berarti kita tidak pernah merasa sakit atau terluka, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit meski tidak ada yang membantu. Kesendirian mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk menemukan kekuatan yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Kita belajar bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kadang, dalam kesepian kita menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita sadari. Saat kita sendiri, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutupi oleh keramaian dan tuntutan orang lain. Mungkin rasanya sepi dan menyesakan. Tetapi justru di dalam kesepian itulah kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya tanpa penghakiman dari orang lain. Kesepian juga mengajarkan kita tentang arti ketabahan. Ketabahan bukan hanya tentang kuat menahan rasa sakit, tetapi juga tentang kemampuan untuk tetap tenang di saat kita merasa hampah. Mungkin pada awalnya kita merasa rapuh. Namun seiring waktu kita akan menyadari bahwa ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalam diri kita. Kekuatan yang membuat kita mampu bertahan meskipun tidak ada yang melihat atau mendukung. Ketika setiap upaya kita tidak dihargai, itu sebenarnya adalah momen yang memberi kita ruang untuk lebih menghargai diri kita sendiri. Ketika kita tidak bergantung pada penghargaan dari luar, kita mulai menyadari bahwa penghargaan terbesar adalah yang kita berikan pada diri kita sendiri. Kita mulai belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari pujian, melainkan dari rasa puas akan usaha yang kita lakukan dengan tulus. Di balik setiap rasa sakit, selalu ada pelajaran tentang cinta dan ketulusan. Kita mungkin merasa kecewa ketika orang lain tidak merespons cinta yang kita berikan. Tetapi dalam proses itu, kita diajarkan bahwa cinta sejati adalah yang diberikan tanpa syarat. Kita belajar bahwa mencintai adalah tentang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, meskipun mereka tidak selalu membalasnya. Inilah bentuk cinta yang paling murni dan tanpa pamrih. Saat hati kita terasa berat karena tidak dihargai, kita sedang belajar melepaskan. Melepaskan apa yang bukan milik kita dan menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti usaha yang kita lakukan. Di dalam proses melepaskan, kita mulai memahami bahwa apapun yang kita kerjakan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk mencari pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Di dalam setiap kesulitan, kita belajar untuk tidak bergantung pada penghargaan duniawi. Kita belajar untuk melakukan kebaikan bukan demi pujian atau tepuk tangan, tetapi karena itulah yang membuat kita merasa damai. Ketika kita belajar ketulusan, keikhlasan, memaafkan, dan ketangguhan, kita sedang berproses menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berani menjalani hidup apa adanya. Kekecewaan yang kita rasakan saat usaha kita diabaikan adalah guru yang mengajarkan kita untuk lebih mandiri. Kita belajar untuk tidak menjadikan pandangan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Sebaliknya, kita mulai menghargai perjalanan yang kita lalui dan proses yang kita tempuh, tanpa harus terus-menerus berharap orang lain akan melihatnya. Ketika kita merasa sendiri, kita diberi kesempatan untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Kesendirian membuat kita memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari menerima diri kita apa adanya. Kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri, tanpa perlu bergantung pada penerimaan atau penilaian orang lain. Dalam proses ini, kita belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah merasa lemah atau lelah. Justru, kekuatan sejati terlihat dari kemampuan kita untuk terus bangkit meski terluka. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih bijaksana, yang memahami bahwa hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi selalu memberi kita apa yang kita butuhkan untuk belajar dan tumbuh. Di setiap luka, ada pelajaran yang membuat kita semakin dewasa. Kita mungkin tidak selalu mengerti alasan dibalik rasa sakit itu. Tetapi seiring waktu, kita mulai melihat bahwa setiap luka adalah bagian dari proses pembentukan diri. Kita belajar untuk menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan merelakan apa yang telah berlalu, sehingga kita bisa melangkah ke depan dengan hati yang lebih lapang. Proses ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Ketika kita tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa dihargai, kita mulai merasakan kedamaian yang sejati. Kita tidak lagi menunggu pujian atau pengakuan, tetapi menemukan rasa cukup dan bahagia dengan diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Mungkin kita pernah merasa lelah, kecewa, atau bahkan marah. Tetapi di balik semua itu, kita terus belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Kita menjadi lebih bijaksana dan lebih mampu melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas dan penuh cinta. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, seringkali kita bertemu dengan berbagai pengalaman yang membuat hati terasa berat dan pikiran menjadi gelisah. Pada saat-saat itulah, kita diberi kesempatan untuk memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai yang jarang kita sadari saat segalanya berjalan baik. Kehidupan seolah memberikan ujian yang tidak mudah, seakan ingin mengasah ketangguhan dan ketulusan kita dalam menjalani apapun yang ada di depan. Setiap kali kita merasa bahwa dunia tidak memperhatikan usaha kita, kita sedang diuji untuk tetap berjalan dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Kesulitan yang kita hadapi sesungguhnya bukanlah hukuman atau tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk berani melangkah lebih jauh dan menembus batas-batas kenyamanan. Ketika kita menghadapi ketidakpastian atau merasa direndahkan oleh keadaan, itulah momen yang mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada penilaian atau ekspektasi dari luar. Dunia mungkin tidak selalu memberikan pujian atau pengakuan yang kita harapkan. Namun hal itu mengingatkan kita bahwa penghargaan sejati adalah yang datang dari rasa puas atas upaya yang kita lakukan sendiri. Ketika rasa lelah menghampiri, bukan berarti kita harus berhenti, melainkan belajar untuk menjaga keseimbangan antara keinginan dan kemampuan. Kehidupan ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, dan seringkali kenyataan itu membuat kita merasa kecewa. Namun, dalam kekecewaan itu, kita belajar untuk merelakan apa yang tidak bisa kita kendalikan dan menerima apa adanya, dengan keyakinan bahwa setiap pengalaman membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap rasa kecewa mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan hati yang lebih lapang. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan hanya soal apa yang kita terima, tetapi juga tentang seberapa banyak kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dalam keheningan dan kesendirian, kita merenungkan perjalanan yang telah dilalui, dan pada saat itulah kita belajar arti kedewasaan yang sejati. Ketika kita berbuat baik tanpa dihargai, kita belajar untuk tidak menempatkan nilai diri pada penilaian orang lain. Kita mulai memahami bahwa harga diri kita bukan terletak pada seberapa banyak kita dipuji atau disukai, tetapi pada seberapa jujur kita menjalani hidup. Dunia mungkin tidak selalu melihat atau menghargai apa yang kita lakukan, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari kebaikan yang kita tanamkan. Dalam hidup, terkadang kita dipaksa untuk memilih jalan yang tidak mudah. Saat orang lain meremehkan atau mengabaikan kita, kita bisa memilih untuk tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Kita belajar bahwa orang lain tidak perlu memahami setiap langkah yang kita ambil, karena tujuan kita bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan jalan hidup yang kita pilih. Ketika kita merasa sepi, sebetulnya ada keindahan dalam keheningan itu, di mana kita dapat mendengar suara hati yang selama ini terlupakan. Kita menyadari bahwa kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan momen untuk merenung, memeriksa kembali apa yang benar-benar penting, dan menemukan makna dalam setiap hal kecil yang sering terabaikan. Dalam kesendirian, kita belajar menjadi lebih mengenal diri sendiri, tanpa perlu topeng atau pretensi. Kehidupan kadang menghadapkan kita pada pilihan-pilihan sulit, dan pada saat itu kita diberi kesempatan untuk mempertanyakan kembali apa yang kita anggap benar atau salah. Setiap keputusan yang kita ambil, bahkan yang tampaknya kecil, adalah bagian dari perjalanan besar yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Saat kita berani menghadapi semua itu dengan kesungguhan, kita menjadi pribadi yang lebih kokoh dan matang. Di dalam setiap rasa sakit yang kita alami, ada pelajaran tentang ketabahan. Bukan hanya soal menahan rasa sakit, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Kesulitan dan luka mengajarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan kejutan yang kadang tidak menyenangkan. Namun justru dari situlah kita tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat dan bijaksana. Menerima apa yang kita miliki tanpa selalu menuntut lebih juga adalah sebuah pelajaran penting. Ketika kita merasa iri dengan pencapaian orang lain, sebetulnya itu adalah kesempatan untuk melatih rasa syukur atas apa yang telah kita capai. Belajar merasa cukup bukan berarti kita berhenti bermimpi, tetapi lebih pada kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata sebelum mengejar hal-hal yang belum pasti. Dalam setiap perjuangan, ada saat-saat ketika kita harus berhenti sejenak dan mengevaluasi diri. Bukan berarti kita gagal, tetapi agar kita bisa melihat perjalanan dari sudut pandang yang lebih luas. Kita menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi juga tentang seberapa banyak yang kita pelajari dan siapa yang kita temui di sepanjang jalan. Ketika dunia tidak memandang kita seperti yang kita harapkan, kita belajar untuk tidak terpaku pada pandangan tersebut. Hidup mengajarkan kita untuk menghargai diri kita sendiri, untuk tidak memandang rendah diri hanya karena kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kita belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari penerimaan diri yang tulus dan tanpa syarat. Kita belajar untuk tetap berjalan meskipun keadaan tidak selalu mendukung, karena dalam setiap langkah, kita menemukan makna dan kekuatan baru yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita belajar bahwa keteguhan hati adalah kunci untuk tetap bertahan, bahkan ketika dunia terasa tidak adil. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju versi terbaik dari diri kita. Kehidupan ini tidak pernah berhenti mengajarkan kita, dan meskipun kadang rasanya berat, kita tahu bahwa setiap pelajaran itu membawa kita lebih dekat pada pemahaman akan arti hidup yang sesungguhnya. Kita belajar untuk menghargai setiap momen, untuk menerima segala perubahan, dan untuk tetap optimis di tengah berbagai tantangan. Kehidupan terus berjalan, dan di setiap langkahnya, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Tuhan membawamu sejauh ini bukan tanpa alasan. Setiap langkah yang kau lalui, setiap rintangan yang kamu hadapi, dan setiap kemenangan kecil yang kamu raih adalah semua bagian dari rencananya. Terkadang perjalanan terasa berat dan membingungkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya tujuan yang lebih besar dari apa yang kamu lihat sekarang. Saya tahu, memperjuangkan hidup ini memang melelahkan. Ada kalanya kamu merasa capek, lelah, dan hilang harapan. Kamu mungkin merasa bahwa Tuhan tidak berpihak padamu. Masalah demi masalah, ujian demi ujian, dan pengkhianatan demi pengkhianatan datang silih berganti dalam hidupmu. Sampai detik ini, satu persatu orang mulai meninggalkanmu. Orang-orang yang dulu memujimu kini mulai menghina. Mereka yang dulu dekat kini menjauh. Orang-orang menatuh kamu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, dan hidupmu mulai berantakan. Mimpi yang dulu kamu bangun mulai memudar. Kamu merasa patah, kehabisan tenaga, dan kehilangan harga diri. Kini, kamu hanya seorang diri dalam kegelapan. Tanpa teman, tanpa dukungan, semua orang memandangmu sebelah mata. Bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan. Sekarang, kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah menyerah. Kamu akan mampu hadapi semuanya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Allah telah membawamu sejauh ini, bukan hanya untuk melihatmu gagal. Siapa lagi yang bisa membuatmu bangkit jika bukan dirimu sendiri? Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Orang hebat dibentuk melalui kesukaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Menjadi luar biasa itu butuh waktu, karena tidak ada yang instan dalam proses hidup ini. Kamu harus merasakan kesakitan, karena kesakitan itulah yang membuatmu kuat. Kamu harus merasakan kelelahan, karena kelelahan hanya dimiliki oleh mereka yang berjuang. Pemalas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Kamu juga harus menghadapi hinaan, karena hinaanlah yang membuatmu dewasa. Insya Allah, ketika kamu sukses nanti, kamu akan menyadari betapa berartinya semua ujian itu. Semua kesakitan, hinaan, dan air mata adalah bagian dari perjalananmu menuju kesuksesan. Tuhan sudah merancang segalanya dengan sempurna. Setiap air mata dan setiap perjuangan adalah bagian dari kisah besar yang suatu saat akan kamu ceritakan. Dari kegelapan, kamu akan menemukan cahaya, dan dari kehancuran, kamu akan menemukan kekuatan. Allah menciptakan dirimu sebagai pribadi yang begitu kuat. Kamu boleh kalah berkali-kali, boleh jatuh berkali-kali di jalan menuju kesuksesan. Tetapi yang paling penting adalah kamu harus bangkit kembali. Setiap kali kamu bangkit, kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu boleh merasa capek, boleh merasa sakit, dan boleh menangis. Tetapi jangan pernah izinkan kata menyerah masuk ke dalam kepalamu. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, atau mentari akan selalu bersinar. Tapi ketahuilah, Allah selalu memberi pelangi di setiap badai. Setiap senyum muncul setelah air mata, setiap berkah datang setelah cobaan, dan setiap jawaban datang setelah doa-doa kita. Hidup bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Maka nikmatilah setiap langkah yang kamu tempuh. Hidup adalah ibadah, maka tunaikanlah. Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah anugerah, terimalah. Hidup adalah pertandingan, menangkanlah. Hidup adalah tugas, selesaikanlah dengan sepenuh hati. Hidup adalah cita-cita, maka gapailah. Hidup adalah kesempatan, ambillah. Hidup adalah janji, penuhilah. Setiap momen dalam hidupmu adalah pelajaran yang berharga, maka hargailah setiap prosesnya. Nikmatilah kehidupan ini sebagai anugerah. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan, karena cobaan tidak akan datang melebihi batas kemampuanmu. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri. Allah tidak mungkin membawamu sejauh ini hanya untuk membuatmu gagal. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap rintangan yang kamu lewati, semuanya adalah bagian dari rencana besar yang telah Allah siapkan untukmu. Percayalah, setiap kesulitan akan diikuti dengan kemudahan. Setiap air mata akan digantikan dengan kebahagiaan. Jangan pernah berhenti melangkah, karena kebangkitanmu hanya menunggu di tikungan berikutnya. Teruslah berjuang, karena Allah selalu bersamamu. Tuhan membawamu sampai ke titik ini bukan tanpa maksud. Setiap langkah yang kamu jalani, setiap tantangan yang kamu hadapi, serta setiap kemenangan kecil yang kamu raih, semuanya adalah bagian dari rencananya. Meski kadang perjalanan ini terasa berat dan membingungkan, Percayalah, Tuhan selalu punya tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang kamu pahami saat ini. Memang ada kalanya perjuangan hidup ini terasa melelahkan. Ada saat-saat di mana kamu merasa kehabisan tenaga, hilang arah, dan berpikir seolah-olah Tuhan tidak berpihak padamu. Masalah datang silih berganti, ujian bertumpuk-tumpuk, dan kadang dihianati oleh orang-orang yang kamu percayai. Sampai hari ini, mungkin kamu melihat satu persatu orang meninggalkanmu. Mereka yang dulu memujimu kini mulai menghina. Mereka yang dulu dekat kini mulai menjauh. Hidupmu terasa semakin berantakan, dan mimpi-mimpi yang dulu kamu bangun dengan susah payah mulai memudar. Kamu merasa patah, tak lagi memiliki kekuatan untuk melangkah. Harga dirimu seolah hilang, dan kamu mulai merasa terjebak dalam kegelapan yang dalam, tanpa teman dan tanpa dukungan. Orang-orang di sekitarmu memandangmu sebelah mata, dan bahkan orang-orang yang kamu cintai mulai kehilangan kepercayaan padamu. Kini, kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Namun ingatlah, meskipun hatimu boleh patah dan matamu basah karena air mata, jangan pernah menyerah. Kamu mampu bertahan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Allah telah membawamu sejauh ini bukan untuk melihatmu gagal. Kamu adalah satu-satunya yang bisa mengangkat dirimu kembali. Tak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Orang-orang hebat tidak dibentuk oleh kenyamanan atau kemudahan hidup. Mereka terbentuk dari kesulitan, tantangan, hinaan, dan air mata. Itulah yang menciptakan kekuatan sejati. Menjadi luar biasa bukanlah sesuatu yang bisa diraih secara instan. Setiap proses kehidupan ini membutuhkan waktu. Rasa sakit yang kamu alami akan membuatmu lebih kuat. Dan kelelahan yang kamu rasakan adalah bukti bahwa kamu telah berjuang keras. Orang malas tidak akan pernah merasakan lelahnya berjuang. Hinaan yang kamu terima akan menjadi bagian dari proses pendewasaanmu. Suatu saat nanti, ketika kamu berhasil meraih kesuksesan, kamu akan menyadari bahwa semua kesakitan itu hanyalah bagian dari perjalanan yang harus kamu lalui untuk sampai di tempat yang kamu tuju. Tuhan telah merancang semuanya dengan sangat sempurna. Setiap air mata dan setiap perjuangan adalah bagian dari cerita besar yang suatu saat nanti akan kamu ceritakan dengan bangga. Dari kegelapan, kamu akan menemukan terang. Dan dari kegagalan, kamu akan menemukan kekuatan baru. Allah menciptakanmu dengan kekuatan yang luar biasa. Kamu mungkin jatuh berkali-kali di sepanjang jalan menuju kesuksesan. Tetapi yang terpenting adalah kamu harus terus bangkit. Setiap kali kamu bangkit, kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak masalah jika kamu merasa lelah, merasa sakit, atau bahkan menangis. Yang penting, jangan biarkan kata, menyerah, merasu ke dalam pikiranmu. Allah tidak pernah berjanji bahwa perjalanan hidup akan selalu mudah. Dia tidak menjanjikan bahwa langit selalu cerah atau bunga selalu mekar. Namun, ketahuilah, dibalik setiap badai, ada pelangi. Dibalik setiap air mata, ada kebahagiaan yang menunggu. Setiap cobaan yang datang dalam hidupmu selalu diikuti dengan berkah yang tersembunyi. Dan setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah sia-sia. Hidup ini bukanlah tentang tujuan akhir, melainkan tentang bagaimana kamu menjalani perjalanannya. Nikmati setiap momennya, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari ibadah. Hidup adalah ujian. Hadapilah dengan kesabaran dan keikhlasan. Hidup adalah anugerah. Terimalah dengan syukur. Hidup adalah pertandingan. Dan kamu harus berjuang untuk memenangkannya. Tugasmu adalah menyelesaikan setiap tantangan yang Tuhan berikan dengan penuh kesungguhan. Tidak ada kesulitan yang datang tanpa solusi. Ketika kamu merasa semua hal dalam hidupmu berat, ingatlah bahwa setiap proses adalah kesempatan untuk tumbuh. Hidup adalah kesempatan. Ambillah. Hidup adalah janji. Penuhilah. Semua ini adalah bagian dari perjalanan menuju dirimu yang lebih baik. Teruslah berjalan, bahkan ketika kamu merasa letih. Karena dalam setiap langkah, Allah selalu bersamamu. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan. Karena Allah tidak akan memberimu ujian di luar batas kemampuanmu. Jangan pernah ragu pada kekuatan yang ada dalam dirimu. Tuhan tidak mungkin membawamu sejauh ini hanya untuk membiarkanmu gagal. Setiap kesulitan yang kamu hadapi hanyalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Teruslah percaya dan melangkah. Karena kesuksesan sedang menantimu di sana. Percayalah, setiap kesulitan akan berakhir dengan kemudahan. Setiap tangisan akan digantikan dengan senyuman. Jangan pernah berhenti melangkah. Karena kebangkitanmu hanya menunggu di ujung perjalanan ini. Teruslah berjuang. Karena Allah selalu mendampingimu di setiap langkah yang kamu tempuh. Setiap perjalanan hidup memiliki likalikunya sendiri. Ada saat-saat di mana kamu merasa dipuncak, penuh semangat, dan semuanya terlihat mungkin. Namun, ada pula waktu di mana kamu merasa seperti berjalan di tempat gelap. Kehilangan arah dan tujuan. Tetapi ingat, kegelapan tidak pernah bertahan selamanya. Setiap malam pasti berakhir dengan datangnya fajar. Dalam kesulitan, kamu akan menemukan potensi terbesar dirimu. Tidak ada kemenangan yang datang tanpa pertempuran. Dan tidak ada pelajaran yang lebih berharga daripada apa yang kamu pelajari saat kamu terjatuh. Justru ketika kamu merasa paling lemah, kamu diberi kesempatan untuk menemukan kekuatanmu yang sesungguhnya. Semua hal dalam hidup ini terjadi dengan alasan yang seringkali tak langsung kamu pahami. Namun, satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan memberikan tantangan tanpa memberikanmu kemampuan untuk mengatasinya. Kamu mungkin merasa tersesat. Tetapi itu adalah bagian dari pencarian. Jalanmu mungkin terlihat berliku. Tapi itu adalah bagian dari petualangan yang harus kamu jalani untuk menemukan makna hidupmu. Tak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap orang berjalan di jalur yang berbeda-beda. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain mungkin terasa sulit bagimu. Dan sebaliknya, Fokuslah pada langkah-langkahmu sendiri. Karena Tuhan sudah menyiapkan jalan yang unik untukmu. Kadang, Kamu harus kehilangan untuk bisa menghargai apa yang kamu miliki. Kehilangan tidak selalu berarti kekalahan. Terkadang, Kehilangan adalah cara Tuhan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik datang ke dalam hidupmu. Jadi, Jangan takut pada kegagalan. Karena gagal adalah bagian dari sukses yang tertunda. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang. Ada hal-hal yang hanya bisa kamu pahami nanti, Setelah kamu melewati berbagai pengalaman hidup. Namun, Kamu bisa memilih untuk tetap percaya, Tetap berjalan, Dan tetap berusaha. Keyakinan pada diri sendiri dan pada rencana Tuhan, Adalah kunci untuk bertahan dalam situasi paling sulit sekalipun. Setiap kali kamu merasa berada di ujung kekuatanmu, Anggaplah itu sebagai titik awal baru. Kebangkitanmu dimulai dari saat kamu memutuskan untuk tidak menyerah. Saat orang-orang di sekitarmu meragukanmu, Jadikan itu sebagai motivasi untuk terus maju, Bukan sebagai alasan untuk berhenti. Kamu tidak perlu pembuktian kepada orang lain. Yang paling penting adalah pembuktian kepada dirimu sendiri. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Karena dari kesalahanlah kamu belajar. Setiap keputusan yang salah membawa pelajaran berharga, Yang akan membuatmu lebih bijaksana. Setiap pintu yang tertutup adalah tanda, Bahwa ada jalan lain yang lebih baik yang akan terbuka. Jangan terpaku pada apa yang hilang. Fokuslah pada apa yang masih bisa kamu perbaiki dan raih. Tuhan tidak mengukur kesuksesanmu berdasarkan hasil akhir semata, Tetapi dari setiap usaha yang kamu lakukan. Keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kamu sampai di garis finis, Melainkan tentang seberapa keras kamu berjuang di setiap langkah perjalanan. Setiap langkah kecilmu ke depan adalah kemenangan tersendiri. Jangan terperangkap dalam masa lalu, Karena itu sudah berlalu. Jangan pula terlalu mengkhawatirkan masa depan, Karena kamu tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Hidupmu ada di sini, di saat ini. Apa yang kamu lakukan sekarang, Sekecil apapun, Memiliki dampak besar pada bagaimana hidupmu di masa depan. Kadang, hidup mengajarkan kita melalui kehilangan, Melalui luka, Melalui kekecewaan. Tapi dari situ, Kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tangguh. Di setiap luka ada pelajaran, Di setiap air mata ada kebijaksanaan Yang datang. Apa yang membuatmu jatuh hari ini, Mungkin akan menjadi alasan kamu berdiri lebih tegak esok hari. Beranilah untuk bermimpi besar. Tetapi jangan lupa untuk bekerja keras demi impian tersebut. Impian tanpa usaha hanyalah hayalan. Sementara usaha tanpa impian tidak akan membawa arah. Kamu membutuhkan keduanya agar bisa maju dengan penuh keyakinan. Hidup tidak selamanya memberikan apa yang kamu inginkan. Tapi Tuhan selalu memberi apa yang kamu butuhkan. Mungkin, Apa yang kamu inginkan saat ini belum sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi di hidupmu. Percayalah, Setiap hal memiliki waktu yang tepat. Dan ketika saat itu tiba, Kamu akan melihat mengapa hal-hal sebelumnya harus terjadi seperti yang sudah terjadi. Jangan biarkan kegagalan pertama menghentikanmu dari mencoba lagi. Gagal bukan berarti kamu tidak mampu. Melainkan sebuah pelajaran bahwa ada hal yang perlu diperbaiki. Setiap upaya yang kamu lakukan akan membawa hasil. Meskipun hasilnya mungkin tidak terlihat langsung. Proses itulah yang membentukmu. Bukan hanya hasil akhirnya. Mereka yang tampaknya berhasil dengan cepat seringkali juga mengalami jatuh bangun yang mungkin tidak kamu lihat. Sukses jarang datang dalam satu malam. Ia dibangun dari kegagalan demi kegagalan, usaha demi usaha, hingga akhirnya terwujud dalam bentuk yang nyata. Bersabarlah dalam prosesmu. Karena kesabaran adalah salah satu kunci untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Tidak apa-apa untuk merasa takut atau ragu sesekali. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Yang penting adalah jangan membiarkan ketakutan itu mengendalikanmu. Setiap kali kamu mengatasi rasa takutmu, kamu menjadi lebih kuat. Keberanian bukanlah tidak pernah merasa takut. Melainkan tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Kamu mungkin merasa sendirian dalam perjuanganmu. Tapi ingatlah bahwa setiap orang juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Kita semua menghadapi tantangan yang berbeda. Tapi tujuan kita sama. Menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Setiap detik yang kamu lalui adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap hari baru adalah lembaran kosong yang bisa kamu isi dengan apapun yang kamu pilih. Jadi, pilihlah untuk melangkah maju. Tidak peduli seberapa sulit hari kemarin. Lakukan yang terbaik hari ini dan biarkan masa depan membawa hasilnya. Keberhasilanmu bukan diukur dari seberapa banyak kamu miliki, tapi dari seberapa banyak kamu memberikan arti bagi orang lain. Jangan lupa, meskipun kamu sedang berjuang untuk dirimu sendiri, ada orang-orang di sekitarmu yang juga terinspirasi oleh kekuatan dan keberanianmu. Teruslah melangkah dengan keyakinan. Karena masa depan yang kamu impikan sedang menunggu. Meskipun jalannya berliku, kamu pasti akan sampai ketujuan jika kamu tidak menyerah di tengah jalan. Hidup ini seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Namun, justru dalam ketidakpastian itulah kita diajari tentang kesabaran. Setiap rintangan yang kamu hadapi bukanlah tanda bahwa kamu harus berhenti, melainkan kesempatan untuk membuktikan seberapa kuat keyakinanmu. Bahkan ketika segalanya tampak sulit, itulah saat di mana kamu harus lebih berani daripada sebelumnya. Ketika kamu merasa dunia tidak adil, ingatlah bahwa setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri untuk membuahkan hasil. Sukses bukanlah hak istimewa yang hanya diberikan kepada segelintir orang. Ia datang kepada siapapun yang bersedia berjuang, bersabar, dan terus bergerak maju meskipun segala sesuatunya terlihat gelap. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan langkahmu. Kekecewaan adalah bagian dari perjalanan hidup. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Apa yang mungkin terlihat sebagai akhir yang menyedihkan sebenarnya bisa menjadi awal baru yang lebih baik. Semua tergantung pada bagaimana kamu merespons setiap situasi yang datang. Terkadang, rasa sakit yang kamu rasakan adalah bentuk perhatian Tuhan untuk mengingatkanmu agar tidak terlalu terlena dengan apa yang sementara. Dalam setiap luka, ada pelajaran berharga yang akan mempersiapkanmu untuk menghadapi hal-hal yang lebih besar di depan. Kesulitan yang kamu hadapi hari ini bisa menjadi modal untuk kemenanganmu di masa depan. Tidak ada yang lebih penting dari keyakinan pada diri sendiri. Dunia mungkin meragukanmu. Bahkan orang-orang terdekatmu mungkin tidak mengerti apa yang kamu perjuangkan. Tapi selama kamu memiliki keyakinan yang kuat dalam hatimu, kamu tidak akan tersesat. Semua kesulitan ini akan terasa kecil ketika kamu akhirnya melihat hasil dari semua kerja kerasmu. Setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Tidak ada gunanya kamu merasa iri atau cemburu dengan pencapaian orang lain. Satu hal yang pasti, pencapaianmu sendiri akan datang pada waktunya, asalkan kamu tidak berhenti berusaha. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang akan membawa dampak besar nanti, meskipun kamu belum bisa melihatnya. Ketika kamu berada di ambang menyerah, ingatlah bahwa kamu sudah berjalan begitu jauh. Jangan biarkan rasa lelah mengalahkanmu. Justru ketika kamu merasa paling ingin berhenti, itu adalah momen di mana kamu harus menggali kekuatan yang lebih dalam dari dirimu sendiri. Hanya dengan melalui badai, kamu bisa menemukan kedamaian di ujung perjalanan. Ketidakpastian hidup bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, lihatlah ketidakpastian itu sebagai ruang untuk tumbuh, untuk menemukan dirimu yang sejati. Karena seringkali, dalam ketidakpastian itulah kamu menemukan potensi terbesarmu. Jangan takut untuk melangkah meskipun kamu belum melihat tujuan dengan jelas. Setiap langkah akan membawa lebih banyak kepastian. Kamu mungkin merasa bahwa jalan yang kamu tempuh penuh dengan kesulitan. Tapi ketahuilah bahwa kesulitan itu adalah guru terbaik. Mereka yang berhasil adalah mereka yang pernah jatuh, pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Mereka belajar dari setiap kesalahan dan bangkit lebih kuat. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Semua yang kamu lalui saat ini adalah latihan menuju keberhasilan yang lebih besar. Kadang, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah bertahan. Bertahan melalui masa-masa sulit. Bertahan ketika kamu merasa dunia tidak adil. Bertahan ketika orang-orang meragukanmu. Karena ketika badai berlalu, mereka yang bertahan akan berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Kamu mungkin tidak bisa mengubah semua hal yang terjadi padamu, tapi kamu selalu bisa mengubah cara kamu meresponsnya. Daripada tenggelam dalam rasa kecewa, bangkitlah dengan sikap yang lebih kuat. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan menuju versi dirimu yang lebih baik. Dunia mungkin tidak selalu mendukungmu, tapi kamu selalu punya kekuatan untuk mendukung dirimu sendiri. Perjuanganmu adalah cerita yang berharga. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap langkah yang kamu tempuh, setiap air mata yang kamu tumpahkan, setiap rasa sakit yang kamu rasakan, semuanya mengarah pada kesuksesan yang lebih besar. Saat itulah kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri, karena tidak pernah berhenti berjuang. Keberhasilan tidak datang dari mereka yang takut mengambil risiko. Kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyamanmu, mencoba hal-hal baru, dan menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak. Kegagalan mungkin akan datang, tapi itu bukan akhir dari perjalananmu. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah tentang tiba di tujuan dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap proses yang membawa kamu ke sana. Ketika kamu menghargai proses, kamu akan menemukan makna yang lebih dalam dari setiap langkah yang kamu ambil. Pada akhirnya, kesuksesan yang paling berharga adalah yang didapatkan melalui perjuangan dan kerja keras. Bahkan ketika kamu merasa tidak ada yang peduli, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu. Dia melihat setiap usahamu, mendengar setiap doamu, dan dia tahu apa yang terbaik untukmu. Percayalah pada rencananya, meskipun kamu tidak selalu mengerti. Kadang, apa yang kamu inginkan bukanlah yang terbaik untukmu, dan Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah. Ketika kamu merasa lelah, jangan lupa untuk mengambil waktu sejenak. Istirahat bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Setelah istirahat, kamu akan kembali dengan energi baru, siap untuk melanjutkan perjuanganmu dengan lebih kuat. Sukses adalah tentang bertahan melalui semua tantangan. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang belum terjadi. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Setiap tindakan kecilmu sekarang adalah langkah menuju kesuksesan besar di masa depan. Terkadang, yang kamu butuhkan hanyalah percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Bahkan di tengah kegelapan sekalipun, selalu ada harapan. Kamu mungkin tidak bisa melihatnya sekarang. Tapi percayalah, setiap malam yang gelap akan selalu diikuti dengan fajar yang terang. Hidup bukan tentang seberapa keras kamu jatuh, tapi tentang seberapa kuat kamu bangkit kembali. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan hidupmu. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi, dengan lebih bijaksana dan lebih kuat. Percayalah, perjuanganmu saat ini adalah cerita indah yang akan kamu kenang di masa depan. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah bagian dari prosesmu menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih bijak. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa masa depan yang cerah sedang menantimu di ujung jalan. Ingatlah bahwa hidup tidak selalu mudah. Namun dibalik setiap tantangan selalu ada kesempatan untuk berkembang. Ketika kamu merasa dunia terlalu berat, sadari bahwa itulah saat kamu sedang ditempa menjadi lebih kuat. Tuhan tidak pernah memberikan beban yang melebihi kemampuanmu. Dan setiap cobaan yang kamu hadapi adalah cara untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih hebat. Dalam perjalanan hidup, kamu mungkin akan sering dihadapkan pada pilihan untuk berhenti atau terus maju. Jangan pernah memilih untuk menyerah, karena di setiap sudut perjalanan ada peluang yang menantimu. Bahkan ketika kamu merasa sudah sampai di titik terendah, itulah momen di mana perubahan besar seringkali terjadi. Kegelapan malam selalu paling pekat sebelum fajar datang. Begitu juga dengan hidup. Ketika segala sesuatu tampak tidak jelas, justru itulah pertanda bahwa perubahan besar akan datang. Kehidupan ini tidak bisa kamu ukur dengan seberapa banyak kesuksesan yang diraih dalam waktu singkat. Tapi seberapa gigih kamu bertahan ketika segalanya tampak mustahil. Seberapa besar kamu mampu mempertahankan keyakinanmu di tengah badai yang mencoba meruntuhkan mimpimu. Ketika kamu berani menghadapi ketidakpastian dan tetap berjalan dengan penuh keyakinan, hidup akan memberi balasan yang pantas untuk setiap tetes keringat yang kamu curahkan. Setiap hari adalah kesempatan baru. Setiap kali matahari terbit, kamu diberikan satu lagi kesempatan untuk menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Tidak peduli seberapa berat langkahmu, selama kamu terus melangkah, itu berarti kamu sudah memenangkan separuh pertempuran. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang yang diam-diam mendukungmu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Kesuksesan bukan hanya milik mereka yang berbakat, tapi juga milik mereka yang berani bertahan dan terus bekerja keras, meskipun dunia tampak tidak adil. Mereka yang berani bermimpi besar dan tidak takut untuk gagal. Gagal itu wajar. Yang tidak wajar adalah menyerah pada kegagalan itu sendiri. Karena setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang akan mempersiapkanmu untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan waktu. Mungkin hari ini kamu merasa semua usahamu sia-sia. Tapi percaya pada proses adalah kunci. Semua hal besar membutuhkan waktu untuk berkembang. Seperti sebuah benih yang perlu dirawat dengan kesabaran hingga tumbuh menjadi pohon yang kuat. Begitu juga dengan impianmu. Teruslah menyirami impianmu dengan kerja keras, ketekunan, dan doa. Di saat orang lain meragukanmu, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Tidak perlu membuktikan dirimu kepada semua orang. Cukup buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Ketika waktunya tiba, mereka yang meragukanmu akan melihat hasil dari kerja kerasmu. Dan pada saat itu, kamu akan menyadari bahwa segala usaha dan pengorbananmu tidak sia-sia. Jangan takut untuk melangkah sendirian. Karena seringkali perjalanan terbaik adalah ketika kamu berani melawan arus dan memilih jalanmu sendiri. Dalam kesendirian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk terus berjalan, dan kekuatan untuk mencapai apa yang kamu impikan. Setiap kali kamu merasa ingin berhenti, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Semua pengorbanan, semua kerja keras, dan semua rasa sakit yang kamu rasakan tidak boleh terbuang percuma. Teruslah maju, dan biarkan waktu yang membuktikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Percayalah bahwa kamu diciptakan dengan tujuan. Setiap dari kita punya peran unik dalam hidup ini, dan tugasmu adalah menemukan apa yang membuatmu berarti. Teruslah berusaha, karena hanya dengan usaha yang konsisten, kamu akan menemukan makna sejati dari perjalanan hidupmu. Jangan hanya fokus pada tujuan akhir, tapi nikmati setiap prosesnya. Karena pada akhirnya, proses itulah yang akan membentuk siapa dirimu sesungguhnya. Hidup ini mungkin penuh dengan tantangan, namun setiap tantangan yang kamu hadapi adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Tidak ada jalan pintas menuju sukses. Setiap langkah yang kamu ambil, betapapun kecilnya, adalah bagian penting dari perjalananmu. Tetaplah percaya bahwa apa yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun, akan memberikan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap kali kamu merasa lelah, ingatlah bahwa di balik setiap kelemahan ada kekuatan yang belum kamu temukan. Jangan pernah biarkan keraguan menghentikanmu. Jadikan setiap kesulitan sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih besar. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang tidak menyerah yang akan melihat betapa indahnya hasil dari setiap perjuangan yang telah mereka lewati. Kamu sudah berjalan sejauh ini. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu sekarang. Teruslah bergerak maju. Teruslah bermimpi. Dan teruslah berjuang. Karena kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa cepat kamu sampai di tujuan, tapi seberapa gigih kamu bertahan dalam perjalanan itu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan bangga pada dirimu sendiri karena tidak pernah berhenti berjuang. Ingatlah bahwa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, senantiasa membuka pintu tobat bagi hamba-hambanya. Kita seringkali terjerumus dalam dosa, terkadang tanpa sadar. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah kesadaran untuk kembali kepadanya. Allah mencintai hamba yang menyadari kesalahan, berani mengakui dan bersegera bertaubat. Dia memandang tobat seorang hamba yang pernah melakukan maksiat dengan cinta yang begitu besar. Lebih besar dibandingkan dengan hamba yang merasa salah namun tidak pernah merasa bersalah. Hidup ini tidak pernah sempurna. Kita sebagai manusia pasti pernah tergelincir. Namun, satu hal yang harus kita pahami, ketergelinciran itu bukanlah akhir dari segalanya. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna. Tetapi dia menuntut kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri. Allah menginginkan hati yang penuh kerendahan. Hati yang tahu betapa lemahnya diri ini dihadapannya. Kesombongan dalam merasa diri suci justru adalah jalan yang berbahaya. Orang yang merasa dirinya sempurna, yang menganggap dirinya tidak pernah bersalah, seringkali terjebak dalam perangkap ego dan kesombongan. Mereka merasa tidak memerlukan tobat. Merasa amal ibadahnya sudah cukup untuk membuatnya mulia dihadapan Allah. Padahal, hati yang seperti itu sulit sekali mendapatkan rahmat Allah. Kesadaran bahwa kita semua butuh rahmatnya adalah kunci penting menuju keselamatan. Ketika seorang hamba yang pernah melakukan maksiat menyadari kesalahannya, dan dengan segala penyesalan, dia kembali kepada Allah dengan air mata taubat. Saat itulah Allah memeluknya dengan kasih sayang yang tak terhingga. Taubat bukan hanya tentang memohon ampun, tetapi juga tentang perasaan rendah hati dihadapan Allah, mengakui betapa lemahnya kita sebagai manusia. Itulah yang membuat Allah begitu mencintai orang yang bertaubat. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Namun, perbedaan antara orang yang mendapatkan ampunan Allah, dan yang tidak terletak pada keberanian, untuk mengakui kesalahan dan keinginan untuk memperbaikinya. Allah mencintai hambanya yang ketika jatuh, segera bangkit. Allah mencintai mereka yang, meskipun telah tersesat, tetap mencari jalan pulang. Setiap langkah taubat adalah langkah yang mengantarkan kita pada cinta Allah. Allah telah menjanjikan dalam Al-Hur'an, bahwa dia maha penerima taubat. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Lihatlah betapa besar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang ingin kembali. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah, asalkan kita mau bertawabat dengan tulus. Bahkan dosa yang paling kelam sekalipun Allah mampu menghapusnya. Kita mungkin merasa malu dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terkadang ada perasaan bahwa dosa-dosa itu terlalu banyak, terlalu besar untuk diampuni. Tapi ingatlah, Allah lebih besar dari segala dosa kita. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Malu kita seharusnya tidak membuat kita menjauh, tetapi justru mendekat. Allah lebih mencintai hamba yang dengan air mata dan penyesalan mendekat kepadanya, dibandingkan mereka yang merasa suci dan tak membutuhkan pengampunan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Setan selalu membisikkan bahwa dosa kita terlalu besar, bahwa Allah tidak akan memaafkan. Tapi Allah sudah menegaskan bahwa dia adalah yang maha pengampun, dan dia menyukai orang-orang yang sering bertawabat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawabat dan orang-orang yang menyucikan diri. Tawabat bukan hanya pengakuan dosa, tetapi juga komitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Meski jalan pertawabatan kadang terasa sulit, karena godaan dan kelemahan diri seringkali datang kembali, Allah tetap melihat usaha kita. Dia melihat setiap niat baik, setiap usaha kecil, setiap perjuangan untuk bangkit dari dosa. Dan Allah menjanjikan bahwa siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya, maka dia akan membimbing langkah-langkah mereka. Betapa indahnya ketika Allah memandang kita dengan penuh cinta saat kita berusaha untuk kembali kepadanya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Allah, dengan segala kebesarannya, masih mau menerima kita meski berkali-kali kita jatuh. Tidak ada cinta yang lebih tulus dan lebih murni dari cinta Allah kepada hamba yang bertaubat. Janganlah kita tertipu oleh perasaan bangga, karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan besar. Kesombongan itu justru bisa menggelincirkan kita. Seorang hamba yang merasa dirinya sudah cukup baik, tidak akan merasakan manisnya tobat. Sebaliknya, orang yang pernah terjatuh dalam maksiat, namun bertaubat dengan penuh penyesalan, akan merasakan rahmat Allah yang begitu luas. Terkadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, mengira bahwa orang yang tampak lebih religius lebih dekat kepada Allah. Namun, Allah menilai hati, bukan sekadar tampilan luar. Hati yang bersih adalah hati yang senantiasa merasa butuh kepada Allah, bukan hati yang merasa sudah cukup dengan amal ibadahnya. Allah mencintai orang yang hatinya selalu merendah di hadapannya. Ketahuilah bahwa tobat adalah tanda cinta dari Allah. Jika Allah memberikan hidayah untuk kita bertaubat, itu artinya dia telah memilih kita untuk kembali ke jalannya. Allah tidak akan memberikan kesempatan itu kepada siapapun kecuali orang-orang yang dikehendakinya. Setiap kali kita merasa terpanggil untuk bertaubat, itulah momen Allah menunjukkan kasih sayangnya. Jangan biarkan rasa bersalah menenggelamkanmu. Sebaliknya, jadikan itu motivasi untuk berubah dan mendekat kepada Allah. Tidak ada yang lebih indah daripada ketika Allah memberikan ampunannya kepada hamba yang dengan tulus bertaubat. Allah bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga menggantikan dosa-dosa itu dengan kebaikan, asalkan hamba itu benar-benar ikhlas dalam tobatnya. Allah mencintai orang yang bertaubat bukan karena mereka tidak pernah berbuat salah, tetapi karena mereka memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahannya. Kita sebagai manusia diciptakan dengan kelemahan dan Allah tahu itu. Namun kelemahan terbesar bukanlah saat kita jatuh, melainkan saat kita tidak mau bangkit dan meminta ampun kepadanya. Hidup ini penuh ujian dan godaan. Terkadang kita jatuh dalam dosa tanpa kita sadari. Tapi ingatlah setiap kali kita menyadari kesalahan kita dan kembali kepada Allah, kita sedang mendekat kepada rahmatnya. Allah tidak akan membiarkan kita sendiri di jalan taubat. Dia akan membimbing kita jika kita berusaha untuk bertaubat dengan tulus. Dalam perjalanan hidup ini, janganlah kita merasa terlalu aman dengan amal ibadah kita. Kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak, tetapi yang pasti Allah selalu menerima taubat yang tulus. Jadi, jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa memperbarui taubat kita. Karena sesungguhnya, taubat adalah kunci untuk mendapatkan cinta Allah. Allah maha pemurah. Dia bahkan lebih mencintai hamba yang bertaubat dibandingkan hamba yang merasa dirinya tak pernah bersalah. Jangan pernah merasa putus asa dengan masa lalu kita. Karena dengan taubat, Allah bisa mengubah masa depan kita. Allah akan menggantikan kegelisahan dengan ketenangan dan dosa-dosa dengan pahala yang berlipat ganda. Marilah kita renungkan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Tidak ada hamba yang diciptakan tanpa kesempatan untuk kembali kepadanya. Bahkan ketika kita merasa tidak pantas, Allah masih memanggil kita untuk bertaubat. Hanya dengan taubat dan kerendahan hati, kita bisa meraih cinta Allah yang begitu besar. Sesungguhnya ketika kita bertaubat itu bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga tentang menyucikan hati kita dari segala kotoran yang menumpuk selama kita jauh dari Allah. Taubat adalah cara Allah mengizinkan kita untuk memulai hidup baru dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang lebih tenang. Tidak ada yang lebih berharga daripada ketika Allah memulihkan kita dari kegelapan dosa menuju cahaya pengampunan. Ketahuilah bahwa Allah tidak sekadar mengampuni dosa-dosa kita tetapi dia juga menjanjikan ganjaran bagi mereka yang bertaubat dengan tulus. Betapa indahnya kemurahan Allah. Dosa-dosa kita tidak hanya dihapus tetapi digantikan dengan pahala jika kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita telah terlalu jauh dari jalan yang benar. Namun tidak ada jalan yang terlalu jauh bagi Allah untuk membimbing kita kembali. Allah tidak pernah meninggalkan kita bahkan saat kita tersesat dalam dosa. Setiap langkah kembali kepadanya adalah bukti bahwa hati kita masih terhubung dengan rahmatnya. Allah senantiasa menunggu kita dengan tangan terbuka. Dalam setiap taubat ada pembelajaran yang mendalam tentang kelembutan dan kasih sayang Allah. Ketika kita bertaubat, kita mengakui kelemahan kita dan dengan pengakuan itu kita semakin sadar betapa besar kekuasaan dan kasih sayang Allah. Kesadaran akan kelemahan diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebersamaan dengan Allah. Dan orang yang memahami kelemahannya di hadapan Allah akan selalu mencari kekuatan hanya kepadanya. Terkadang kita merasa berat untuk bertaubat karena kita takut untuk menghadapi kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kita merasa malu dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan mungkin kita berpikir Allah sudah tidak akan menerima kita lagi. Namun, ingatlah bahwa Allah lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Dia selalu menunggu kita untuk kembali. Setiap rasa malu itu, jika kita kelola dengan baik, bisa menjadi bahan bakar yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Karena rasa malu itu adalah tanda hati yang masih hidup. Allah tidak memerlukan amal-amal kita untuk mengukuhkan keagungannya. Tetapi kita memerlukan ampunannya untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian hidup. Tidak ada kedamaian yang lebih indah selain kedamaian dalam mengetahui bahwa Allah telah mengampuni kita. Orang yang hidup dalam cahaya ampunan Allah akan merasakan ketenangan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tidak ada manusia yang tanpa celah, tetapi ada perbedaan besar antara mereka yang merasa dirinya tak bercelah dan mereka yang dengan rendah hati mengakui kesalahannya. Allah mencintai mereka yang hatinya penuh kesadaran akan kekurangan diri. Karena dengan demikian mereka akan selalu bergantung kepada Allah dan meminta petunjuknya. Inilah yang menjadikan seorang hamba selalu dalam lindungan rahmatnya. Jangan pernah merasa bahwa dosa-dosa masa lalu adalah beban yang tak bisa dilepaskan. Taubat adalah cara Allah membebaskan kita dari belenggu tersebut. Ketika kita bertaubat, kita sedang memutus rantai-rantai dosa yang menahan jiwa kita dari terbang menuju kebaikan. Allah memberi kita kesempatan ini agar kita bisa meraih masa depan yang lebih baik, tanpa harus terus-menerus dihantui oleh masa lalu. Setiap hamba yang bertaubat dengan sungguh-sungguh telah melalui perjalanan spiritual yang luar biasa. Dia telah melewati kegelapan, jatuh dalam dosa tetapi kemudian menemukan cahaya kembali. Allah sangat menghargai proses ini, karena taubat adalah salah satu bentuk ibadah yang paling mulia. Ia adalah pengakuan bahwa tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Taubat adalah bentuk tertinggi dari kerendahan hati seorang hamba di hadapan Tuhannya. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Selama nafas masih ada, selama jantung masih berdetak, pintu rahmat Allah masih terbuka lebar untuk kita. Bahkan ketika kita merasa hidup kita sudah terlalu gelap, Allah tetap mengizinkan kita untuk menghadapnya dan meminta pengampunan. Allah berfirman, Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar langit dan bumi lalu engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni engkau. Kita tidak perlu sempurna untuk dicintai Allah. Yang dibutuhkan hanyalah kerendahan hati, kejujuran dalam mengakui kesalahan, dan ketulusan dalam memperbaiki diri. Allah tahu betapa beratnya perjuangan kita melawan dosa. Tetapi justru karena itulah dia memberikan pahala yang besar bagi mereka yang berhasil mengalahkan hawa nafsu mereka dan bertaubat. Tidak ada rasa yang lebih indah daripada ketika kita tahu bahwa Allah telah menerima taubat kita. Setiap kesalahan yang telah kita perbuat menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita. Allah tidak hanya melihat hasil akhir tetapi juga proses yang kita jalani. Setiap tetes air mata penyesalan, setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian malam, semuanya dicatat olehnya dan dihargai dengan balasan yang tak terhingga. Ingatlah juga bahwa taubat adalah jalan bagi kita untuk menjadi hamba yang lebih kuat dan lebih baik. Orang yang pernah jatuh dalam dosa dan kemudian bertaubat akan menjadi lebih peka terhadap godaan di masa depan. Mereka akan lebih berhati-hati dan lebih sadar akan kelemahan mereka, sehingga mereka lebih bersandar kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ketika kita bertaubat, kita sedang meraih kebahagiaan yang sejati. Dunia ini penuh dengan tipu daya dan godaan. Tetapi kebahagiaan yang abadi hanya bisa didapatkan dari dekatnya kita kepada Allah. Dan taubat adalah salah satu jalan paling mulia untuk meraih kedekatan itu. Allah tidak hanya menghapus dosa-dosa kita tetapi dia juga memberi kita kekuatan untuk bangkit dan menjalani hidup yang lebih baik. Jangan pernah merasa putus asa, bahkan jika dosa-dosa yang telah kita lakukan sangat besar. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan membersihkan jiwa kita dari segala kotoran dan dia akan membuka jalan bagi kita untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan. Akhirnya, marilah kita selalu ingat bahwa setiap kali kita terjatuh dalam dosa, itu adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Setiap taubat yang kita lakukan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena dia tidak membiarkan kita terus terjerumus dalam kesalahan. Allah sangat mencintai hambanya yang menyadari kesalahan dan kembali kepadanya dengan penuh penyesalan. Semoga kita semua selalu diberi hidayah untuk senantiasa memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan bertaubat dengan tulus. Taubat bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dengan setiap langkah taubat, kita semakin mendekat kepada cintanya, dan kita akan merasakan ketenangan serta kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah mendapatkan ampunannya. Hati yang tulus bertaubat adalah hati yang akan selalu dipenuhi oleh rahmat Allah. Allah menyukai hambanya yang menyadari kekeliruannya dan bersegera kembali pada jalan yang benar. Setiap kali engkau tersesat, janganlah ragu untuk kembali, karena pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang ingin bertaubat. Kita mungkin sering terjatuh dalam dosa, tetapi janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, kasih sayang Allah lebih besar daripadanya. Taubat adalah kunci yang membuka pintu rahmatnya, dan setiap langkah menuju taubat adalah sebuah kemenangan atas diri sendiri. Ketika engkau bertaubat, sesungguhnya engkau tidak hanya memohon ampunan, tetapi juga melepaskan diri dari belenggu dosa yang selama ini membebani. Ingatlah hidup ini adalah perjalanan menuju Allah. Setiap kesalahan yang kita lakukan adalah pengingat bahwa kita membutuhkan bimbingannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang tidak pernah jatuh, tetapi tentang siapa yang selalu bangkit dan memperbaiki diri setelah jatuh. Sebesar apapun kesalahan kita, Pintu taubat akan selalu terbuka selama kita memiliki hati yang ingin kembali padanya. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa bahwa yang paling kita butuhkan adalah keridaan Allah. Kejar dunia dan kau akan terus merasa kekurangan. Kejar Allah dan kau akan mendapatkan dunia dengan hati yang penuh ketenangan. Dunia hanya sementara, tetapi rahmat dan ampunan Allah kekal selama-lamanya. Jangan biarkan dosa-dosa kecil menumpuk hingga menutupi hati kita dari cahayanya. Ketahuilah bahwa manusia yang paling beruntung adalah mereka yang mengetahui kesalahannya dan segera memperbaikinya. Orang yang beruntung bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi mereka yang selalu kembali kepada Allah setiap kali terjatuh dalam kesalahan. Setiap kali kita bertaubat, kita memulai lagi lembaran hidup kita dengan penuh harapan dan cahaya baru. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghantui langkahmu ke depan. Allah tidak melihat masa lalumu, tetapi Allah melihat niatmu untuk berubah dan memperbaiki diri. Hari kemarin mungkin dipenuhi oleh dosa, tetapi hari ini adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih suci. Allah selalu memberikan kesempatan baru bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Ingatlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi oleh penyesalan yang berkepanjangan. Jangan menunda-nunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Waktu tidak menunggu siapapun. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang hilang. Maka gunakanlah setiap waktu untuk mendekat kepada Allah. Kadang kita merasa berat untuk bertaubat, karena merasa terlalu banyak dosa. Namun, Allah berfirman dalam Al-Hur'an, Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lihatlah, betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Sebesar apapun dosa kita, ampunannya selalu lebih besar. Taubat bukan hanya sekadar memohon ampun, tetapi juga sebuah tekad untuk memperbaiki diri dan menjauhi apa yang pernah menjerumuskan kita. Taubat adalah pintu menuju perubahan. Dan perubahan adalah tanda bahwa engkau telah mengambil langkah untuk lebih dekat dengan Allah. Tidak ada yang lebih berharga daripada kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah. Setiap detik hidup kita adalah karunia yang tidak ternilai. Jangan biarkan dosa-dosa masa lalu menghalangi langkah kita menuju masa depan yang lebih cerah. Ketika engkau bertaubat, engkau tidak hanya sedang meminta ampunan, tetapi juga sedang meraih kembali jiwamu yang pernah hilang dalam dosa. Allah menyukai mereka yang berusaha memperbaiki diri meskipun jalan itu mungkin sulit dan penuh rintangan. Ketika kita merasa beban dosa terlalu berat, ingatlah bahwa Allah maha pengampun. Jangan takut untuk kembali kepadanya, karena dia tidak akan pernah menolak hamba yang datang dengan hati yang penuh penyesalan. Allah lebih mencintai hamba yang penuh dosa tetapi bertaubat, dibandingkan mereka yang merasa diri mereka sempurna tanpa pernah merasa perlu untuk bertaubat. Rahmat Allah tidak terbatas. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni, dan tidak ada hamba yang terlalu hina untuk dicintai olehnya. Setiap langkah menuju Allah adalah langkah menuju kebahagiaan sejati. Jangan biarkan syaitan membisikkan keraguan dalam hatimu, karena sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat lehermu, dan dia selalu menunggu taubatmu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian, dan dosa adalah salah satu ujian terbesar. Namun, Allah tidak menciptakan dosa untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguji sejauh mana kita akan kembali kepadanya setelah jatuh. Dosa adalah ujian, tetapi taubat adalah kemenangan. Setiap kali kita bertaubat, Kita sedang menang melawan godaan syaitan yang ingin menjauhkan kita dari rahmat Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah taubat. Satu langkah kecil menuju taubat bisa membalikan arah hidupmu dari kegelapan menuju cahaya. Allah mencintai hambanya yang mau berjuang melawan hawa nafsu dan kembali kepadanya. Ketika engkau bertaubat, engkau sedang membuka pintu rahmat yang luas untuk dirimu sendiri. Taubat adalah jembatan yang menghubungkan kita kembali dengan Allah. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, jembatan itu selalu ada, menunggu kita untuk melintasinya. Tidak ada jarak yang terlalu jauh antara seorang hamba dan Tuhannya, selama hamba itu bersedia untuk kembali. Taubat adalah cara Allah menunjukkan bahwa dia selalu ada bagi mereka yang ingin kembali, tidak peduli seberapa besar dosa mereka. Bertaubat bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan. Orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Ketika engkau bertaubat, engkau menunjukkan bahwa engkau memiliki kekuatan untuk melawan dirimu sendiri dan memilih jalan yang benar. Hit up Aini Adela Kesempatan, untuck Murray Ampin and Aloe. Jangan sia-siakan kesempatan itu dengan terus terjebak dalam dosa. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik. Kesempatan untuk kembali kepada Allah dan meraih cintanya. Allah tidak pernah bosan mendengar taubat kita. Bahkan jika kita terjatuh berkali-kali, dia selalu ada untuk kita. Marilah kita selalu ingat bahwa taubat adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak ingin kita binasa dalam dosa, tetapi dia ingin kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Setiap kali kita bertaubat, kita semakin dekat dengan Allah dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki bagi setiap hamba yang beriman. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk tidak pernah merasa cukup dalam amal, dan untuk selalu mencari rahmatnya. Bertaubatlah sebelum terlambat, karena setiap detik yang berlalu adalah rahmat yang tidak boleh disiasiakan. Hidup ini adalah serangkaian ujian yang mengharuskan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Setiap ujian, baik berupa kesulitan atau godaan, adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk dimaafkan, dan tidak ada ujian yang terlalu sulit untuk dihadapi selama kita tetap bersandar kepadanya. Ketika kita merasa lemah dan penuh dosa, ingatlah bahwa Allah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Dia maha penyayang dan selalu siap mengampuni siapa saja yang kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Seberapa sering engkau jatuh tidaklah penting. Yang terpenting adalah seberapa cepat engkau kembali kepada Allah setelah jatuh. Jangan biarkan rasa malu atau rasa bersalah menjauhkanmu dari rahmat Allah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang terbaik di antara mereka adalah yang segera bertaubat. Allah melihat perjuanganmu, usahamu untuk berubah, dan niat baikmu untuk kembali ke jalannya. Selama engkau berusaha tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Terkadang kesalahan kita sendiri yang membuat kita merasa terasing dari rahmat Allah. Kita merasa terlalu kotor untuk didekati, terlalu banyak dosa untuk diampuni. Namun, ingatlah bahwa kasih sayang Allah tidak terbatas. Setiap langkah menuju Allah adalah bukti bahwa dia selalu membuka pintunya bagi mereka yang ingin kembali. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat. Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak pantas mendapat ampunan karena telah melakukan dosa-dosa besar. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa dia akan mengampuni semua dosa jika kita mau bertaubat. Sesungguhnya rahmat Allah lebih besar dari dosa-dosa kita dan cintanya lebih luas dari kesalahan-kesalahan kita. Allah tidak memerlukan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkannya. Ketika engkau sujud dalam tobat, itu bukan karena Allah membutuhkan sujudmu melainkan karena sujudmu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup dan ingin mendekat kepadanya. Sujud adalah simbol kepasrahan dan pengakuan bahwa hanya Allah yang bisa membebaskan kita dari beban dosa. Terkadang kita mungkin merasa malu untuk bertaubat karena kita telah melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Namun jangan biarkan rasa malu itu menghentikanmu. Setiap kali engkau bertaubat, engkau sedang membuka pintu kesempatan baru untuk hidup yang lebih baik. Allah menyukai mereka yang tidak pernah menyerah untuk memperbaiki diri. Meskipun jalan itu panjang dan penuh rintangan, rahmat Allah jauh lebih besar daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Kita tidak akan pernah bisa mengukur kasih sayangnya, karena bahkan di saat kita menjauh, dia tetap menunggu kita dengan kesabaran yang tidak terbatas. Allah tidak akan pernah lelah mendengar doa-doa kita, meskipun kita telah berbuat salah berkali-kali. Taubat adalah cara Allah memberi kita kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki apa yang telah salah dan untuk meraih ridhanya. Setiap kali engkau bertaubat, engkau tidak hanya sedang memohon ampunan, tetapi juga sedang menyelamatkan dirimu sendiri dari jurang kehancuran. Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk berubah selama kita masih diberi nafas kehidupan. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmatnya adalah tanda bahwa kita telah melupakan betapa besar kasih sayangnya. Bertaubatlah tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan, karena Allah lebih mencintai hamba yang mau memperbaiki diri daripada mereka yang merasa tidak pernah bersalah. Semoga kita selalu diberikan hidayah untuk terus mendekat kepada Allah, untuk memperbaiki diri dan untuk selalu memohon ampunannya. Setiap langkah menuju taubat adalah langkah menuju cinta Allah yang tak terbatas. Diam adalah kekuatan yang seringkali diremehkan. Dalam banyak situasi, diam bisa menjadi cara paling bijak untuk merespon sesuatu. Ketika kata-katamu tidak dihargai, kadang yang terbaik adalah dengan menghargai dirimu sendiri melalui keheningan. Bukan berarti kamu menyerah, tetapi kamu memilih untuk tidak menghabiskan energimu pada sesuatu yang tidak memberi nilai. Terkadang diam adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Sebuah pernyataan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Saat kamu merasa amarah menguasai, diam menjadi pelindung bagi dirimu. Ketika emosi memuncak, sangat mudah untuk berkata-kata dengan penuh penyesalan. Kata-kata yang terlontar dari amarah seringkali meninggalkan luka yang dalam. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Dengan memilih diam, kamu memberi dirimu waktu untuk menenangkan pikiran dan meredakan emosi yang berkecamuk. Dengan cara itu, kamu bisa berpikir lebih jernih dan menghindari ucapan-ucapan yang mungkin akan kamu sesali di kemudian hari. Saat menghadapi masalah yang kompleks, kadang solusi terbaik muncul dari keheningan. Diam memberi ruang bagi pikiran untuk fokus dan bekerja lebih efektif. Ketika kamu terlalu banyak bicara atau berusaha mencari jawaban dalam keramaian, seringkali kamu justru melewatkan jawaban yang sebenarnya ada di depan mata. Ketika kamu memberi dirimu waktu untuk diam dan merenung, pikiranmu memiliki kesempatan untuk menemukan solusi dengan lebih jernih dan terarah. Diam juga merupakan keterampilan penting dalam mendengarkan. Ketika kamu mendengarkan seseorang berbicara, berhenti sejenak dari keinginan untuk merespons atau mengomentari bisa membuatmu lebih memahami apa yang sedang disampaikan. Orang yang merasa didengarkan dengan sungguh-sungguh akan lebih terbuka dan menghargai kehadiranmu. Dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu memberikan perhatian penuh kepada lawan bicaramu. Ini juga akan membuatmu lebih mudah memahami sudut pandang orang lain dan merespons dengan lebih bijaksana. Ketika berurusan dengan orang tua, diam seringkali adalah bentuk penghormatan tertinggi. Mereka yang telah mengajarkanmu berbicara tentu tidak pantas menerima kata-kata yang menyakitkan darimu. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat atau konflik, memilih untuk diam dalam momen-momen tegang bisa menghindarkanmu dari menyakiti perasaan mereka. Kata-kata tajam yang terlontar dalam kemarahan bisa menimbulkan luka yang mendalam, terutama pada orang-orang yang telah memberikan segalanya untukmu. Diam bukan berarti lemah. Banyak yang salah kaprah menganggap bahwa berbicara lebih banyak menunjukkan kekuatan. Namun sebenarnya, kontrol diri dan kemampuan untuk diam di saat yang tepat adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Ketika kamu bisa mengendalikan kata-katamu, kamu menunjukkan bahwa dirimu memiliki kekuatan untuk menahan diri dari reaksi yang impulsif. Diam di saat yang tepat bisa menjadi bukti bahwa kamu lebih memilih kedamaian daripada konflik. Kadang diam juga merupakan cara untuk merenung. Dalam keheningan, kamu bisa lebih memahami dirimu sendiri, memahami perasaanmu, dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Ketika kamu terus-menerus berada dalam keramaian dan kebisingan, sulit untuk benar-benar mendengar suara hatimu sendiri. Dengan diam, kamu memberi ruang untuk introspeksi dan refleksi diri, sehingga kamu bisa lebih memahami apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Di dunia yang begitu ramai ini, keheningan seringkali terasa seperti kemewahan. Namun, jika kamu bisa belajar untuk menghargai keheningan, kamu akan menemukan bahwa diam membawa kedamaian yang tidak bisa ditemukan dalam kata-kata. Ketika kamu memberi dirimu waktu untuk diam, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk beristirahat dari semua tuntutan dan kebisingan dunia luar. Ada saatnya dalam hidup ketika kamu perlu berbicara, tapi ada juga saatnya di mana kamu harus memilih untuk diam. Diam bukan berarti tidak bertindak, melainkan memberi dirimu waktu dan ruang untuk memikirkan langkah yang lebih bijak. Dalam keheningan, kamu bisa menemukan jawaban yang mungkin tidak akan kamu temukan jika kamu terlalu banyak berbicara. Ketika kamu berada dalam situasi yang penuh dengan konflik, kadang yang terbaik adalah diam. Bukan berarti kamu menyerah atau mengalah, tetapi kamu memberi dirimu waktu untuk memikirkan tindakan terbaik yang perlu diambil. Kata-kata yang diucapkan dalam panasnya situasi seringkali justru memperburuk keadaan. Dengan diam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk meredakan emosi dan berpikir lebih jernih sebelum mengambil keputusan. Diam juga adalah cara untuk menghormati perasaan orang lain. Ketika seseorang sedang berbicara atau berbagi cerita, mungkin mereka tidak butuh nasihat atau solusi. Mereka hanya ingin didengarkan. Dengan diam dan mendengarkan, kamu memberi ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri, tanpa merasa dihakimi atau dipotong pembicaraannya. Ini adalah bentuk empati yang seringkali lebih bermakna daripada kata-kata. Ketika kamu menghadapi permasalahan dengan seseorang, diam bisa memberimu kesempatan untuk meredakan ketegangan. Kadang kita terlalu cepat bereaksi terhadap sesuatu yang mungkin tidak seburuk yang kita pikirkan. Dengan memberi dirimu waktu untuk diam, kamu bisa merenung dan melihat situasi dengan lebih jelas. Ini bisa membantumu menghindari konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Diam juga bisa menjadi bentuk perlindungan diri. Ketika kamu tahu bahwa kata-katamu tidak akan mengubah keadaan atau hanya akan menambah masalah, memilih untuk diam adalah cara terbaik untuk menjaga ketenangan dan keseimbangan batinmu. Ada banyak situasi di mana kata-kata tidak diperlukan, dan diam adalah respons terbaik yang bisa kamu berikan. Ketika orang lain tidak menghargai kata-katamu, jangan biarkan dirimu merasa kecil atau tak berharga. Diam bukan berarti kamu kalah, melainkan kamu menghargai dirimu sendiri lebih dari sekadar pengakuan dari orang lain. Ketika kamu memilih untuk diam dalam situasi seperti itu, kamu menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentangmu. Diam juga adalah alat untuk mengendalikan diri. Ketika emosi sedang tinggi, kata-kata yang keluar seringkali tanpa filter dan bisa melukai perasaan orang lain. Dengan memilih untuk diam saat marah, kamu memberi dirimu waktu untuk merenung dan berpikir sebelum berbicara. Ini bisa menghindarkanmu dari mengatakan sesuatu yang akan kamu sesali di kemudian hari. Terkadang, solusi terbaik muncul saat kamu memilih untuk diam. Ketika kamu terlalu banyak berbicara atau berusaha mencari jawaban dengan suara keras, kamu justru bisa melewatkan solusi yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Dengan memberi dirimu waktu untuk diam dan merenung, kamu memberi pikiranmu kesempatan untuk bekerja dengan lebih jernih dan fokus. Diam saat mendengarkan orang lain juga akan membuatmu lebih bijaksana. Saat kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menginterupsi atau terlalu cepat memberikan tanggapan, kamu akan lebih mudah memahami apa yang sedang disampaikan. Ini bisa membantumu membuat keputusan yang lebih tepat dan merespons dengan lebih bijak. Ada kekuatan dalam diam yang banyak orang tidak sadari. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Dalam keheningan, kamu bisa menemukan jawaban dan kebijaksanaan yang tidak akan muncul dalam kebisingan atau keramaian. Diam juga bisa menjadi cara untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kadang, saat situasi sedang memanas, kata-kata bisa memperburu keadaan. Dengan memilih untuk diam, kamu memberi dirimu dan orang lain waktu untuk tenang dan berpikir dengan lebih jernih. Ini bisa menghindarkan dari konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dalam setiap momen kehidupan, ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam. Kunci kebijaksanaan adalah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk masing-masing. Ketika kamu bisa menguasai seni diam, kamu akan menemukan bahwa banyak masalah bisa diselesaikan dengan lebih tenang dan bijak. Diam juga bisa menjadi bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Ketika kamu merasa bahwa kata-katamu tidak dihargai atau dipandang sebelah mata, memilih untuk diam adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk menghargai dirimu sendiri. Kamu cukup berharga dengan atau tanpa pengakuan dari orang lain. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk berkembang dan belajar. Dalam keheningan, kamu bisa merenung, belajar dari pengalaman, dan menemukan cara terbaik untuk melangkah maju. Ketika kamu tidak terburu-buru untuk merespons, kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih bijak. Diam bukan berarti pasif. Dalam banyak kasus, diam adalah tindakan yang paling aktif yang bisa kamu lakukan. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu mengendalikan situasi, bukan membiarkan situasi mengendalikanmu. Ini adalah bentuk kekuatan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat nyata. Diam adalah cara untuk menjaga kedamaian, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan keramaian, kemampuan untuk diam dan merenung adalah keterampilan yang berharga. Dengan diam, kamu bisa menemukan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Diam juga bisa menjadi bentuk kasih sayang. Ketika kamu memilih untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa melukai perasaan orang lain, kamu sedang melindungi hubunganmu. Banyak orang berpikir bahwa kejujuran selalu harus diucapkan, tetapi ada kalanya diam lebih bijaksana. Ini bukan tentang menyembunyikan kebenaran, tetapi memilih waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Kadang-kadang, diam adalah cara terbaik untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Dalam situasi tertentu, diam bisa menjadi bentuk keberanian. Ketika orang lain mencoba memancingmu untuk bereaksi, untuk marah, atau untuk membela dirimu, tetapi kamu memilih untuk diam. Itu menunjukkan kekuatan batin yang besar. Tidak semua situasi membutuhkan tanggapan segera. Terkadang, membiarkan waktu berlalu tanpa memberikan reaksi dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih damai. Diam juga memberi ruang bagi pikiran untuk berkembang. Ketika kamu tidak terburu-buru merespons atau membuat keputusan, kamu memberi dirimu waktu untuk benar-benar memikirkan apa yang sedang terjadi. Ini membantumu memahami situasi dengan lebih baik dan membuat pilihan yang lebih bijak. Keputusan yang diambil dalam diam biasanya lebih matang karena dilandasi oleh pemikiran yang tenang, bukan oleh emosi sesaat. Saat berhadapan dengan kritikan, diam bisa menjadi tameng terbaik. Bukan berarti kamu mengabaikan apa yang dikatakan, tapi kamu memberi dirimu waktu untuk mencerna kritikan tersebut. Dalam diam, kamu bisa memilih apakah kritikan itu konstruktif dan berguna untukmu, atau hanya sekadar suara yang tidak perlu dihiraukan. Dengan diam, kamu memberi dirimu kendali penuh atas bagaimana kamu merespons dunia di sekitarmu. Terkadang, diam juga adalah bentuk perlawanan. Dalam situasi di mana kata-kata tidak akan mengubah apapun, memilih untuk diam adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Diam dalam menghadapi konflik bisa menjadi cara yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa kamu tidak akan terlibat dalam drama yang tidak penting. Keheningan adalah ruang untuk mendengarkan diri sendiri. Dalam kehidupan yang penuh dengan suara, baik dari orang lain maupun dari dalam dirimu sendiri, seringkali sulit untuk mendengar apa yang sebenarnya kamu rasakan atau pikirkan. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu memberi dirimu kesempatan untuk benar-benar mendengarkan suara hati. Ini adalah bentuk perawatan diri yang seringkali diabaikan. Ada saat-saat di mana diam adalah bentuk kesabaran. Dalam menunggu, seringkali kita merasa tergesa-gesa untuk bertindak atau merespons. Namun, dengan memilih untuk diam, kamu menunjukkan bahwa kamu sabar menunggu waktu yang tepat. Diam dalam kesabaran adalah tanda bahwa kamu percaya bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan dengan segera. Ada kebijaksanaan dalam membiarkan waktu berlalu sebelum bertindak. Diam juga bisa menjadi pelindung dari kesalahpahaman. Kadang-kadang, saat kita terburu-buru berbicara, kita bisa mengatakan hal-hal yang disalahpahami oleh orang lain. Dengan diam, kamu memberi dirimu waktu untuk memastikan bahwa ketika saatnya tiba untuk berbicara, kata-katamu akan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Ini membantu menghindari konflik yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Ada kekuatan besar dalam memilih diam ketika dunia di sekitarmu penuh dengan kebisingan. Dalam budaya yang seringkali memprioritaskan suara lantang dan pendapat yang terbuka, diam bisa menjadi bentuk perlawanan yang elegan. Diam bukan berarti tidak memiliki pendapat, tetapi kadang-kadang menunjukkan bahwa kamu memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan yang tidak produktif atau negatif. Dalam perenungan yang mendalam, diam bisa membawamu lebih dekat dengan kebijaksanaan. Ketika kamu memberi dirimu waktu untuk merenung dalam keheningan, kamu membuka dirimu pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Banyak jawaban hidup yang tidak muncul dalam kebisingan, tetapi ditemukan dalam keheningan yang damai. Ketika kamu berhadapan dengan masalah besar, kadang yang terbaik adalah diam dan memberi dirimu waktu untuk memahami semuanya. Jangan terburu-buru untuk mencari solusi atau merespons dengan cepat. Dalam keheningan, kamu bisa memproses situasi dengan lebih baik dan menemukan jalan keluar yang lebih tepat. Diam adalah cara untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk memahami situasi sepenuhnya. Diam juga adalah cara untuk menjaga martabat diri. Ada situasi di mana berbicara hanya akan merendahkan dirimu sendiri atau memperburuk keadaan. Dengan memilih untuk diam, kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kontrol penuh atas dirimu sendiri dan tidak akan membiarkan situasi mempengaruhimu secara negatif. Diam dalam situasi ini adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ketika kamu merasa terpojok atau ditekan oleh keadaan, diam bisa menjadi cara untuk melindungi dirimu. Kadang kita merasa perlu untuk membela diri atau merespons dengan cepat. Tetapi dalam banyak situasi, diam justru lebih melindungi. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kamu memberi dirimu waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan tindakan yang lebih baik. Dalam persahabatan, diam bisa menjadi bentuk dukungan yang mendalam. Kadang, teman-temanmu tidak membutuhkan nasihat atau solusi. Mereka hanya butuh kehadiranmu dalam diam. Keheningan bisa membawa ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh kata-kata. Ini menunjukkan bahwa kamu ada untuk mereka, tanpa perlu memaksa mereka mendengarkan pendapat atau nasihatmu. Diam juga bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap pengalaman orang lain. Ketika seseorang berbagi cerita atau kesulitan yang mereka alami, memberi mereka ruang untuk berbicara tanpa interupsi adalah cara untuk menghormati apa yang mereka alami. Dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu mendengarkan dan memahami, tanpa merasa perlu memberikan penilaian atau saran yang tidak diminta. Dalam hubungan cinta, diam kadang adalah cara terbaik untuk merespons saat emosi sedang memuncah. Ketika dua orang sedang marah atau kecewa, seringkali kata-kata yang keluar justru memperburuk keadaan. Dengan diam, kamu memberi ruang bagi dirimu dan pasanganmu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pembicaraan. Ini bisa menghindarkan dari ucapan-ucapan yang menyakitkan dan menjaga hubungan tetap sehat. Ketika kamu merasa bingung atau tidak tahu harus berkata apa, diam adalah jawaban yang bijak. Tidak ada salahnya untuk tidak selalu memiliki jawaban atau tanggapan. Dengan diam, kamu menunjukkan bahwa kamu membutuhkan waktu untuk berpikir atau merenung sebelum berbicara. Ini adalah bentuk tanggung jawab atas kata-kata yang akan kamu ucapkan. Di tengah tekanan sosial untuk selalu memberikan pendapat atau berbicara, memilih diam bisa terasa sulit. Namun, ada kebebasan dalam diam. Ketika kamu merasa bahwa berbicara tidak akan membawa manfaat atau hanya akan memperburuk situasi, diam bisa menjadi cara untuk melindungi dirimu dari energi negatif. Diam adalah cara untuk mempertahankan kedamaian batin. Diam adalah seni. Tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Tetapi mereka yang bisa, menemukan kedamaian dan kebijaksanaan dalam keheningan. Di dunia yang penuh dengan kebisingan, mereka yang mampu memilih diam di saat yang tepat akan menemukan bahwa ada kekuatan besar dalam ketenangan. Keheningan adalah guru yang seringkali diabaikan. Tetapi bagi mereka yang memperhatikannya, diam membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana orang-orang mungkin salah memahami maksud kita. Misalnya, ketika kamu memberikan saran yang baik, tetapi orang tersebut merasa tersinggung atau salah mengartikan niatmu. Dalam situasi seperti ini, diam bisa menjadi solusi terbaik. Ketimbang mencoba terus-menerus menjelaskan dirimu, kadang memberi mereka waktu untuk memahami bisa jauh lebih efektif. Seiring waktu, mereka mungkin akan menyadari niat baikmu. Jadi, bersabarlah dan biarkan keheningan bekerja. Ketika kamu bekerja di lingkungan yang penuh persaingan, ada kalanya orang-orang mencoba memancing emosimu. Misalnya, saat seseorang sengaja mengomentari kinerjamu di depan rekan kerja lain dengan tujuan merendahkanmu. Daripada langsung membalas, diamlah dan biarkan hasil kerja kerasmu yang berbicara. Terkadang, bukti nyata dari kerja yang baik lebih kuat daripada seribu kata. Diam dalam menghadapi komentar negatif ini menunjukkan bahwa kamu tidak mudah terprovokasi. Dan akhirnya, kinerjamu sendiri akan menjadi jawaban atas kritik tersebut. Ketika berada dalam hubungan pertemanan, terkadang ada konflik yang muncul karena kesalahpahaman kecil. Contohnya, kamu mungkin merasa diabaikan atau dilupakan oleh teman-temanmu dalam suatu acara. Dalam situasi ini, daripada marah dan memperkerus suasana, cobalah untuk memilih diam dan berpikir sejenak. Renungkan, apakah benar-benar ada niat buruk dari mereka? Kadang-kadang, kita menganggap hal-hal sepele terlalu serius. Setelah diam dan berpikir jernih, kamu bisa berbicara dengan tenang kepada teman-temanmu, mengungkapkan perasaanmu tanpa harus menyalahkan mereka. Diam juga membantu ketika menghadapi kritik yang tak perlu di media sosial. Saat ada orang yang dengan sengaja menuliskan komentar negatif atau bahkan fitnah tentang dirimu, respon terbaik adalah tidak merespons. Mengabaikan komentar yang tak berdasar bukan berarti kamu lemah, melainkan kamu tidak ingin membuang energi pada hal yang tidak produktif. Fokus pada hal yang kamu kerjakan, dan biarkan hasil karya atau hidupmu sendiri menjadi bukti kebenaran. Dengan begitu, kamu mengendalikan apa yang masuk dalam pikiranmu tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak membawa manfaat. Di dalam keluarga, seringkali terjadi perbedaan pendapat yang memicu perdebatan. Misalnya, ketika orang tuamu memberikan nasihat yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Daripada berdebat atau menolak dengan kata-kata yang bisa menyakitkan, coba diam sejenak dan pikirkan maksud baik mereka. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik. Meskipun kadang kita tidak sependapat, berdiam diri dan mendengarkan adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Setelah suasana tenang, kamu bisa berbicara dari hati ke hati, menyampaikan pendapatmu dengan cara yang lebih dewasa. Ketika mengalami stres atau kelelahan dalam pekerjaan, kebanyakan dari kita merasa perlu untuk terus berbicara dan berbagi masalah dengan orang lain. Namun, sesekali, cobalah untuk diam. Duduk dalam keheningan bisa memberimu waktu untuk menenangkan pikiranmu. Dalam keheningan, kamu bisa menemukan sumber masalah dan mencari solusi tanpa tergesa-gesa. Diam adalah bentuk introspeksi diri yang seringkali membuka wawasan baru yang mungkin sebelumnya tak terlihat. Dalam dunia pendidikan, siswa seringkali tertekan karena persaingan akademik. Jika kamu adalah seorang siswa atau mahasiswa yang merasa tidak dihargai atau diabaikan, cobalah untuk tidak berfokus pada apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentangmu. Berdiam diri dan fokus pada belajarmu sendiri adalah cara yang jauh lebih baik untuk menunjukkan potensi dirimu. Saat kamu berprestasi, orang lain akan melihat hasil dari kerja kerasmu tanpa perlu banyak kata. Ketika menghadapi orang yang mudah marah atau emosional, seperti rekan kerja yang mudah tersinggung, diam dapat menjadi cara untuk menjaga kedamaian. Daripada ikut terbawa emosi, diamlah dan beri mereka ruang untuk menenangkan diri. Setelah mereka lebih tenang, kamu bisa memulai percakapan yang lebih rasional. Keheningan memberimu kesempatan untuk menghindari pertikaian dan membangun komunikasi yang lebih positif. Dalam menghadapi kekecewaan, misalnya ketika harapanmu terhadap suatu hal tidak terwujud, diam dapat membantumu merenung dan meredam emosi. Misalkan kamu sudah bekerja keras untuk suatu proyek, tetapi hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Daripada langsung marah atau putus asa, diam dan renungkan apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut. Diam memberi kesempatan untuk menyerap pelajaran berharga yang mungkin tidak kamu sadari saat sedang emosi. Saat menghadapi teman yang dalam kesulitan, kadang diam adalah bentuk dukungan yang paling tulus. Mereka mungkin hanya ingin didengar tanpa merasa dihakimi atau diberi nasihat yang tidak mereka inginkan. Dengan mendengarkan dalam diam, kamu menunjukkan empati dan kepedulian tanpa perlu banyak bicara. Ini memberikan rasa aman bagi mereka dan menunjukkan bahwa kamu benar-benar ada untuk mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemui orang yang suka berbicara buruk tentang orang lain. Saat kamu berada di lingkungan ini, memilih untuk tidak ikut berbicara atau bergosip adalah tanda kedewasaan. Dia menunjukkan bahwa kamu tidak tertarik dalam hal negatif yang tidak membawa manfaat. Alih-alih terlibat, kamu bisa menjadi pendengar yang bijak tanpa perlu menambah atau membesar-besarkan cerita. Menghadapi kemunduran atau kegagalan seringkali membuat kita ingin mengeluh kepada orang lain. Namun, kadang-kadang lebih baik untuk duduk dalam diam dan merenungkan pengalaman tersebut. Diam memberimu waktu untuk memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ini memberi ruang bagi dirimu untuk bangkit tanpa harus membebani orang lain dengan keluhan yang mungkin hanya menambah beban. Ketika seseorang yang kamu sayangi mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, pilihan terbaik adalah tidak segera merespons. Berdiam sejenak sebelum merespons bisa mencegah kamu dari mengucapkan hal-hal yang mungkin kamu sesali nanti. Dalam situasi seperti ini, diam adalah bentuk perlindungan diri. Kamu bisa memilih untuk merespons di saat yang lebih tepat ketika emosimu sudah lebih stabil. Berdiam diri ketika mendengar rumor atau berita yang belum pasti juga sangat penting. Di dunia yang penuh dengan informasi cepat dan kadang tidak benar, diam sebelum bereaksi adalah tanda kebijaksanaan. Memastikan kebenaran sebelum menyebarkan berita adalah tanda bahwa kamu tidak ingin terlibat dalam penyebaran informasi yang mungkin tidak valid. Ketika kamu berada di lingkungan yang penuh tekanan, seperti di tempat kerja yang penuh persaingan, kadang yang terbaik adalah diam dan fokus pada tugasmu. Dengan tidak terlalu memperhatikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, kamu bisa berkonsentrasi untuk melakukan yang terbaik tanpa terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitarmu. Diam dalam situasi ini adalah tanda bahwa kamu memilih untuk fokus pada produktivitas dan pertumbuhan dirimu sendiri. Diam adalah kekuatan yang tak terlihat tetapi sangat besar. Dalam berbagai situasi, keheningan adalah jalan menuju kedamaian batin, kekuatan mental, dan kedewasaan emosi. Di tengah kebisingan dunia, mereka yang bisa memilih diam di saat yang tepat akan menemukan bahwa ketenangan membawa pemahaman yang lebih dalam, baik tentang diri sendiri maupun tentang dunia di sekitarnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan makna dari diam dan keheningan dalam kehidupan kita. Di balik setiap keheningan, ada kekuatan yang lembut namun kokoh. Diam bukan berarti lemah atau kalah, melainkan tanda kebijaksanaan untuk menghindari pertikaian yang tidak perlu, dan tanda kedewasaan dalam menahan diri dari perkataan yang mungkin kita sesali nantinya. Keheningan mengajarkan kita untuk lebih memahami diri sendiri. Saat kita diam, kita memberi ruang bagi pikiran dan hati untuk merenung, untuk mengurai setiap pengalaman dan perasaan yang kadang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam diam, kita belajar untuk menerima diri, belajar sabar, dan mengenal batasan diri. Di tengah dunia yang ramai dengan berbagai suara dan pendapat, memilih diam di saat yang tepat justru menjadi bentuk kedamaian batin. Saat kita memilih untuk tidak menanggapi kata-kata kasar, kita belajar memaafkan. Saat kita diam mendengar nasihat orang tua, meski tak selalu kita setujui, kita belajar menghargai. Saat kita diam di saat mengalami kegagalan, kita memberi diri kita waktu untuk bangkit tanpa merasa terpuruk. Diam juga memberi kita hikmah untuk menghargai orang lain. Ketika kita mendengarkan dalam keheningan, kita memahami bahwa setiap orang punya cerita yang layak didengar. Dengan belajar diam, kita membuka diri untuk lebih peka terhadap orang lain, menghormati pendapat dan perasaan mereka, dan menumbuhkan empati dalam hati kita. Maka, jadikan keheningan sebagai sahabat. Izinkan keheningan membimbingmu, menenangkan amarahmu, menajamkan fokusmu, dan menguatkan jiwamu. Karena di balik keheningan yang kita pilih, ada pelajaran berharga yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berani menghadapi kehidupan. Kekuatan terbesar seringkali bukan pada seberapa keras kita berbicara, melainkan pada seberapa ikhlas kita berdiam untuk menerima, memahami, dan belajar dari setiap peristiwa. Pernahkah kamu merasa ada energi negatif di sekitarmu, atau mungkin merasakan hal yang aneh, atau mencurigakan dari beberapa orang saat kamu meraih kesuksesan. Terkadang tanda-tanda ini berasal dari perasaan iri yang mungkin tersembunyi di balik senyuman, atau kata-kata baik seseorang di sekitarmu. Pada dasarnya, kita hidup dalam dinamika sosial di mana setiap orang memiliki karakter dan perasaan yang berbeda. Dan di dalam perjalanan ini, tak jarang kita menemukan orang-orang yang menyimpan perasaan iri terhadap kita. Salah satu tanda yang cukup mudah dikenali adalah pujian yang terasa berlebihan. Misalnya seseorang memuji kamu dengan cara yang seolah menganggapmu yang paling hebat, bahkan tanpa ada yang mampu menyaingimu. Pujian yang terdengar berlebihan ini seringkali bisa menjadi sinyal bahwa ada perasaan iri di baliknya, meski terdengar positif. Penting bagi kita untuk membaca situasi dengan bijak agar tidak tertipu oleh pujian yang mungkin tidak sepenuhnya tulus. Tanda lain yang mungkin terjadi adalah ketika seseorang mulai meniru gaya kamu. Jika ada teman yang mendadak meniru cara berpakaian, berbicara, atau bahkan hobi yang sama denganmu, ini bisa jadi merupakan bentuk pengakuan secara tidak langsung, meski dalam beberapa kasus, ada niatan lain di baliknya. Perhatikan niat sebenarnya dari tindakan meniru ini. Apakah mereka benar-benar mengagumi ataukah hanya mengikuti demi menutupi rasa iri? Ada juga momen ketika seseorang mulai merendahkanmu di depan orang lain. Pernahkah kamu mendengar teman bicara tentangmu di depan orang lain dengan nada yang terkesan meremehkan? Bisa saja ini adalah cara halus untuk menyampaikan perasaan iri yang terselubung. Perhatikan dengan saksama, karena seringkali kata-kata ini terselip dalam obrolan santai yang sebenarnya punya makna dalam. Tanda lainnya adalah rasa ingin tahu yang berlebihan atau sikap kepo yang tak biasa. Ketika seseorang bertanya tentang berbagai aspek kehidupanmu secara berlebihan, terutama pada hal-hal yang bersifat pribadi atau sensitif, mungkin ada sesuatu yang terselubung di balik rasa ingin tahu tersebut. Meski bertanya adalah hal yang wajar, namun ketika frekuensi atau intensitasnya terasa berlebihan, kita perlu lebih waspada. Selain itu, ada kalanya seseorang memberikan saran yang terlihat baik namun justru merugikan. Misalnya, saran untuk tidak terlalu ambisius karena banyak yang akan merasa iri padamu. Saran semacam ini bisa jadi adalah bentuk usaha untuk menekan potensi kita demi meredam rasa iri mereka sendiri. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu menimbang saran orang lain dengan hati-hati. Kadang seseorang bisa bersikap sangat ramah dan baik di depan kita, namun berbeda ketika mereka berada di lingkungan lain. Sikap bermuka dua ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka menyembunyikan perasaan iri di balik senyum manis mereka. Perhatikan bagaimana mereka bersikap di berbagai situasi. Karena perubahan sikap yang drastis bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya tulus. Ada juga orang-orang yang seringkali meremehkan upaya atau prestasi yang kita capai. Ketika seseorang memberikan komentar yang mengecilkan apa yang sudah kita kerjakan, ini bisa menjadi cara seseorang menyampaikan rasa irinya tanpa terlihat mencolok. Jangan sampai kata-kata seperti ini memengaruhi keyakinan kita pada diri sendiri. Kemudian ada tanda lain yang cukup sering kita jumpai, yaitu sikap dingin tanpa alasan yang jelas. Misalnya teman atau kenalan yang tiba-tiba menjadi kurang hangat, padahal kita tidak memiliki masalah apapun dengannya. Ini bisa saja terjadi karena mereka merasa iri terhadap apa yang kita miliki atau capai meski mungkin mereka tidak akan mengakui perasaan tersebut. Tanda yang tak kalah penting adalah pujian yang terasa seperti sindiran. Seseorang bisa saja memuji dengan cara yang terdengar tidak tulus. Misalnya, wah kamu emang selalu beruntung ya. Semua kelihatan mudah buat kamu. Meski terdengar seperti pujian, ada nada sindiran dan ketidaknyamanan di baliknya. Biasanya ekspresi wajah atau nada suara mereka bisa memberi petunjuk bahwa mereka sebenarnya tidak tulus. Saat berbicara di depan umum atau melakukan presentasi, kita juga bisa menemukan orang yang berusaha menekan kita dengan komentar negatif. Jika seseorang memberikan kritik yang terdengar menjatuhkan tanpa disertai saran yang membangun, ini bisa jadi adalah cara mereka mengekspresikan perasaan iri. Tetaplah tenang dan terbuka terhadap kritik. Namun selektif dalam menerima mana kritik yang benar-benar konstruktif. Kita sering bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita tanpa alasan jelas. Seringkali tanda-tanda ini hadir tanpa kita sadari. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita merespon situasi tersebut dengan bijak. Jangan terlalu terpengaruh oleh sikap negatif orang lain. Sebaliknya, fokuslah pada tujuan dan pengembangan diri kita sendiri. Selain itu penting bagi kita untuk terus membina hubungan yang sehat dan saling mendukung. Energi positif dalam hubungan sosial akan membantu kita menjaga keseimbangan dan kebahagiaan pribadi. Dengan tetap membangun hubungan yang positif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan satu sama lain tanpa harus terbawa oleh energi negatif. Mungkin ada orang yang datang ke kehidupan kita dengan tujuan tertentu yang tidak selalu baik. Namun kita bisa memilih untuk menjaga batas yang sehat dengan mereka. Tidak perlu membiarkan setiap kata atau tindakan mereka masuk terlalu dalam ke dalam hati. Tetaplah tenang dan hadapi segala bentuk tantangan sosial dengan bijak. Saat menghadapi orang-orang yang penuh iri, kita dapat memperkuat mental kita dengan terus berfokus pada hal-hal yang positif dalam diri kita. Kita tidak perlu membalas setiap komentar atau sindiran yang datang. Sebaliknya, dengan tidak menanggapi energi negatif tersebut, kita bisa melangkah lebih maju tanpa hambatan. Menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain adalah bentuk kemenangan yang nyata. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, pasti ada rintangan, termasuk di dalamnya adalah energi negatif dari orang lain. Namun, ketahanan mental kita bisa menjadi pelindung dari semua itu. Setiap kali kita merasa terganggu oleh perasaan iri dari orang lain, ingatlah bahwa respons kita adalah cerminan kekuatan diri kita. Respon yang bijak akan membuat kita tetap berada di jalur yang benar. Lihatlah setiap situasi sebagai kesempatan untuk belajar mengelola hubungan dan menguatkan diri. Jika kita berhasil menjaga sikap positif di tengah tantangan seperti ini, maka kita sebenarnya sudah berhasil mencapai kesuksesan yang lebih bermakna. Setiap pengalaman adalah pelajaran, dan setiap pelajaran akan membawa kita pada kedewasaan yang lebih dalam. Tetaplah melangkah dengan percaya diri, karena perjalanan kita menuju sukses masih panjang. Dengan segala dinamika yang ada, ingatlah bahwa dukungan sejati akan datang dari orang-orang yang benar-benar peduli pada kita. Jaga mereka yang memberi energi positif, dan berikan apresiasi pada setiap hubungan yang membuat kita tumbuh lebih baik. Setiap dari kita memiliki potensi untuk meraih hal-hal besar, dan di perjalanan tersebut, orang-orang yang mendukung kita dengan tulus akan terus menemani. Kita tidak perlu mencari validasi dari mereka yang tidak tulus, karena kebahagiaan sejati datang dari pencapaian dan rasa syukur yang kita miliki sendiri. Ketika kita menyadari bahwa ada orang yang kurang senang dengan kesuksesan atau kebahagiaan kita, terkadang muncul dorongan untuk menjelaskan diri atau membuktikan sesuatu pada mereka. Namun, kita tidak harus menjelaskan segala hal pada semua orang. Ingat, kebahagiaan kita bukanlah tanggung jawab mereka, dan mereka juga bukan penentu nilai diri kita. Cukup buktikan melalui tindakan dan prestasi yang kita raih, tanpa perlu banyak penjelasan. Di balik setiap kritik dan komentar negatif yang kita terima, ada pelajaran berharga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jangan izinkan pendapat orang lain menurunkan harga dirimu. Sebaliknya, lihatlah kritik sebagai cara untuk menguatkan fondasi mentalmu. Saat kita bertumbuh, wajar jika ada yang merasa terganggu. Ini adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Terkadang orang yang iri akan mencoba membuat kita merasa tidak pantas atas kesuksesan yang telah kita raih. Mereka mungkin berkata bahwa semua itu hanyalah keberuntungan atau kebetulan belaka. Tetapi, kamu lebih tahu dari siapapun tentang kerja keras dan dedikasimu untuk mencapai semua itu. Berikan apresiasi pada diri sendiri, karena kebahagiaan dan keberhasilanmu adalah buah dari jerih payah yang nyata. Ketika berada di sekitar orang yang negatif, kita bisa mengambil sikap seperti cermin. Refleksikan saja sikap positif tanpa menyerap energi negatifnya. Cermin tidak berubah meski di depan objek yang berbeda-beda. Kita bisa belajar dari prinsip ini. Tetaplah pada nilai-nilai baik yang kita yakini tanpa terpengaruh oleh sikap orang lain. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan memikirkan perkataan orang-orang yang tidak mendukung kita. Sebaliknya, isi waktumu dengan hal-hal produktif yang benar-benar berarti. Perjalanan menuju sukses adalah milikmu sepenuhnya. Setiap langkah adalah penegasan bahwa kamu adalah individu yang berdiri teguh di atas prinsip dan tujuan hidup yang telah kamu tetapkan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Namun, kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap mereka. Tindakan kita adalah kekuatan sejati yang dapat membawa kita lebih dekat pada impian. Fokuslah pada aksi nyata, bukan pada opini yang datang dan pergi. Di dalam kehidupan setiap orang yang kita temui adalah seperti buku terbuka yang memiliki cerita sendiri-sendiri. Ada yang kisahnya akan menginspirasi, dan ada pula yang kisahnya mungkin akan menguji kesabaran kita. Namun, apapun yang mereka bawa, kita tetap memiliki kendali penuh untuk memilih apa yang ingin kita ambil dan apa yang ingin kita abaikan. Beberapa orang mungkin akan merasa bahwa ketenangan dan kebahagiaanmu adalah ancaman bagi mereka. Mereka ingin kamu ikut merasa terpuruk agar mereka bisa merasa lebih baik. Namun, inilah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa kedamaian dalam diri bukanlah sesuatu yang bisa diganggu dengan mudah. Semakin kita tenang, semakin kita membuktikan bahwa dunia luar tidak punya kekuatan mengendalikan dunia batin kita. Setiap kali kamu merasa terganggu dengan pandangan negatif orang lain, ingat bahwa hanya kamu yang memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupmu. Mereka hanya penonton dalam kisah yang kamu tulis sendiri. Jangan biarkan mereka memegang pena di tangan mereka. Anda lasang penulis, dan keputusan ada sepenuhnya di tanganmu. Jangan pernah lupa bahwa orang-orang yang benar-benar peduli tidak akan menjatuhkan kita. Mereka akan mengingatkan dengan lembut, mengoreksi dengan kasih, dan mendorong kita maju. Hargai mereka yang ada di sampingmu, yang rela berdiri bersamamu dalam suka dan duka. Kehadiran mereka adalah pengingat bahwa tidak semua orang akan bersikap negatif. Kita harus menyadari bahwa kesuksesan sejati datang ketika kita bisa mengatasi tantangan mental yang diciptakan oleh perasaan iri orang lain. Setiap kesuksesan yang kita raih adalah bukti bahwa kita telah berhasil melampaui batasan mental yang mereka coba tanamkan. Ini adalah kemenangan yang jauh lebih berharga daripada sekadar mendapat pujian dari orang lain. Jika ada yang berusaha menghambat jalan kita dengan kata-kata negatif, jangan habiskan energi untuk melawannya. Justru, jadikan energi tersebut sebagai dorongan untuk berlari lebih cepat. Dalam setiap langkah menuju impian, jadilah orang yang gigih dan tak mudah tergoyahkan. Sukses bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang ketahanan. Seiring waktu kita akan belajar bahwa tidak semua orang bisa memahami perjuangan yang kita lalui. Tidak semua orang akan tahu cerita dibalik setiap tawa dan kesuksesan yang kita capai. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting, kita tahu persis seberapa jauh kita sudah melangkah, dan seberapa kuat kita telah bertahan. Orang yang selalu mencari kesalahan dalam setiap hal yang kita lakukan biasanya adalah mereka yang tidak mau melihat kita melangkah lebih maju. Mereka mungkin takut kehilangan posisi atau perhatian, sehingga mencoba menarik kita mundur dengan segala cara. Namun, tetaplah teguh dan yakini bahwa langkahmu bukan untuk menyenangkan semua orang. Ketika mereka mencoba memandang rendah setiap usaha yang kita lakukan, anggap saja itu adalah pelajaran untuk lebih rendah hati. Tidak perlu membuktikan diri pada orang yang tidak ingin melihat kita sukses. Teruslah bekerja dengan ikhlas. Karena usaha yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju keberhasilan. Menjaga pikiran tetap positif adalah modal utama dalam perjalanan yang penuh rintangan. Jangan izinkan satu-dua kata negatif mengganggu keseimbanganmu. Pikirkan mereka sebagai suara latar belakang yang tidak terlalu penting. Fokuslah pada suara hatimu sendiri. Karena itu adalah kompas terbaik yang membimbingmu ke arah yang benar. Ada satu hal yang tak kalah penting, yakni menjaga jarak yang sehat dari mereka yang terus-menerus membawa energi negatif. Kita tidak perlu memutuskan hubungan sepenuhnya. Namun cukup mengatur batasan agar tidak terseret dalam permainan emosional mereka. Jaga ruang pribadi kita tetap tenang dan damai. Setiap kali kita merasa bahwa ada orang yang ingin kita gagal, Ingatlah bahwa kita berhak meraih semua yang kita impikan tanpa rasa bersalah. Kebahagiaan, kesuksesan, dan keberhasilan bukanlah sesuatu yang harus kita sembunyikan. Biarkan sinarmu tetap bersinar meski ada yang merasa terganggu oleh cahayamu. Penting bagi kita untuk tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain. Jika kita selalu menunggu pujian atau pengakuan untuk merasa berarti, maka kebahagiaan kita akan menjadi sangat rapuh. Ciptakan kekuatan di dalam dirimu sendiri yang tak mudah digoyahkan. Sehingga kapanpun kamu bisa bangkit meskitan padukungan dari luar. Orang-orang yang iri akan selalu ada. Namun mereka tidak lebih dari sekadar pengingat bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar. Jika mereka merasa terganggu dengan langkahmu, itu artinya langkahmu cukup berpengaruh. Teruslah berjalan. Karena dunia tidak akan berhenti hanya karena ada yang merasa tersaingi. Bila kita tetap tenang di tengah badai kritik, maka kita sudah memenangkan setengah dari perjuangan. Ketika kita mampu menghadapi dunia dengan hati yang damai, tanpa menyimpan dendam atau kemarahan, kita sudah memiliki kekuatan yang tak ternilai. Ketenangan batin adalah kemenangan terbesar yang bisa kita capai dalam hidup ini. Setiap orang memiliki alasan dan tujuan masing-masing dalam hidup. Tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama saat melihat kesuksesan orang lain. Kita perlu menerima kenyataan ini dengan lapang dada, tanpa merasa perlu mengubah siapa diri kita. Karena pada akhirnya, jalan ini adalah milik kita, dan kita berhak melangkah sesuai dengan impian yang kita pilih sendiri. Setiap orang yang berhasil pasti pernah melalui fase di mana dia dipandang sebelah mata. Ketika kamu mengalami fase ini, anggaplah itu sebagai momen untuk menguji kekuatan batinmu. Kamu tidak perlu membalas dengan membuktikan bahwa mereka salah. Karena orang yang tahu nilaimu tidak akan membutuhkan pembuktian. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Terkadang jalan menuju kesuksesan terasa sunyi, karena sedikit orang yang benar-benar mengerti perjuanganmu. Namun, sunyi itu bukan pertanda buruk. Justru di dalam kesunyian, kita lebih bisa mendengarkan suara hati, merumuskan rencana, dan mendalami tujuan kita. Biarkan mereka yang skeptis melihat hasil akhirnya nanti. Tidak semua orang bisa memahami jalan yang kamu pilih dan itu adalah hal yang wajar. Kita semua dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang yang berbeda. Yang terpenting, tetaplah setia pada dirimu sendiri dan berjalan sesuai dengan nilai yang kamu yakini. Jadilah dirimu yang sejati, bukan versi yang diinginkan oleh orang lain. Saat kamu bekerja keras meraih impian, akan ada momen-momen ketika kamu merasa kesepian. Jangan takut pada kesepian itu, karena itulah saat di mana kamu bisa membangun ketahanan. Ingatlah bahwa kesuksesan besar seringkali diraih di dalam diam, bukan di tengah sorotan. Manfaatkan momen ini untuk memperkuat fondasi dirimu. Di balik setiap pencapaian, ada kerja keras yang mungkin tak pernah disaksikan oleh orang lain. Ketika kamu mencapai sesuatu yang besar, beberapa orang akan melihatnya sebagai keberuntungan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai hasil kerja keras. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri dan apa yang kamu pelajari dari setiap proses. Ada kalanya kita merasa terjebak di antara opini orang lain dan suara hati kita sendiri. Di saat seperti itu, ingatlah bahwa kamu hanya bertanggung jawab pada impian dan kebahagiaanmu sendiri. Mungkin akan ada banyak orang yang berusaha mengarahkan atau mengkritik jalanmu, tapi kamu tetap memiliki hak penuh untuk memilih langkah yang terbaik bagimu. Setiap kata negatif yang dilemparkan padamu bukanlah sesuatu yang harus kamu bawa di pundakmu. Biarkan kata-kata itu berlalu, karena mereka tidak lebih dari sekadar angin yang berhembus di sekitarmu. Berfokuslah pada dirimu sendiri dan terus melangkah maju. Tidak perlu mengorbankan kebahagiaanmu hanya demi membalas pendapat orang lain. Ketika orang-orang meragukan kemampuanmu, jadikan itu sebagai alasan untuk terus bertumbuh. Setiap keraguan yang mereka ungkapkan bukanlah cerminan dari kemampuanmu, melainkan cerminan dari keterbatasan pandangan mereka. Hanya kamu yang benar-benar tahu seberapa besar potensi yang kamu miliki di dalam dirimu. Dunia ini penuh dengan berbagai macam pendapat, dan tidak semua pendapat itu relevan dengan hidupmu. Tidak perlu terlalu serius menanggapi komentar negatif yang datang. Fokuslah pada orang-orang yang memberi dukungan, karena mereka adalah harta yang tidak ternilai. Pendapat positif dan dukungan dari mereka lebih berarti daripada segala kritik yang ada. Saat kamu terus maju dan berkembang, akan ada orang-orang yang merasa tidak nyaman. Ini bukan salahmu ini, adalah tanda bahwa mereka merasa terganggu oleh perubahan positif yang terjadi dalam dirimu. Tetaplah rendah hati, tetapi jangan biarkan komentar negatif mereka membuatmu mundur. Kehadiran mereka hanyalah bagian dari ujian di perjalananmu. Kamu memiliki potensi yang luar biasa di dalam dirimu, dan terkadang kamu harus mengabaikan keraguan orang lain agar potensi itu bisa sepenuhnya berkembang. Tidak perlu takut jika mereka tidak memahami atau mendukungmu. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan pribadi, dan kamu adalah satu-satunya penumpang yang perlu memahami tujuanmu. Kadang kita terlalu banyak mendengarkan dunia luar, sampai lupa mendengar dunia dalam diri sendiri. Padahal, ketenangan dan kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari apa yang dunia luar katakan tentang kita. Berhentilah sejenak, tarik nafas, dan fokuslah kembali pada apa yang benar-benar ingin kamu capai. Saat kamu semakin dekat dengan impianmu, tantangan mungkin semakin berat, dan orang-orang yang meragukanmu mungkin semakin vokal. Ingat, ini adalah fase penting yang akan menguji seberapa besar ketahananmu. Jangan menyerah hanya karena suara negatif yang mencoba menjatuhkanmu. Fokuslah pada tujuan besar yang telah kamu impikan. Orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah menemui rintangan, melainkan mereka yang berhasil melewati setiap tantangan dengan teguh. Ketika kamu berada di titik sulit, percayalah bahwa setiap kesulitan ini akan membuatmu lebih kuat. Orang lain mungkin melihat hanya hasil akhirnya, tapi kamu tahu betul apa yang telah kamu lewati untuk sampai di sana. Seiring perjalanan hidup mungkin kita menemui mereka yang mencoba menjatuhkan kita, karena mereka tidak berani melangkah seperti kita. Jangan biarkan ketakutan mereka mempengaruhi jalanmu. Ingat keberanian adalah kualitas yang tidak dimiliki semua orang. Dan keberanianmu akan menjadi pijakan untuk setiap langkahmu ke depan. Setiap kali kamu merasa terpuruk karena komentar orang lain, ingat bahwa mereka tidak tahu apa yang sedang kamu bangun. Mereka hanya melihat permukaannya saja. Yang paling tahu kerja keras dan pengorbananmu adalah dirimu sendiri. Hargailah dirimu untuk setiap langkah kecil yang telah kamu capai dalam proses panjang ini. Jangan takut jika kamu berada dalam perjalanan yang panjang dan menantang, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari kisah suksesmu. Tidak semua orang memahami nilai perjuangan yang kamu jalani. Tapi itulah indahnya, karena kisah ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang tahu seberapa besar artinya bagi hidupmu. Mungkin kamu berpikir bahwa pendapat orang lain tentangmu adalah cerminan dari diri mereka sendiri. Hal ini benar adanya. Orang yang positif akan menginspirasimu. Sementara orang yang negatif hanya akan memproyeksikan ketakutannya. Temukan kekuatan dalam dirimu sendiri, dan tetaplah melangkah dengan penuh percaya diri. Setiap impian besar memerlukan pengorbanan yang sepadan. Ketika kamu berjuang meraih impian, jangan biarkan ucapan negatif menahan langkahmu. Biarkan mereka berbicara. Karena pada akhirnya yang akan mengingat perjalanan ini adalah kamu. Kamu akan bangga pada dirimu sendiri ketika melihat betapa jauh kamu telah melangkah. Ingatlah bahwa perjalanan hidup ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Kamu memiliki mimpi yang tidak bisa diukur dengan standar orang lain. Teruslah percaya pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini benar. Pada akhirnya, hanya kamu yang tahu apa yang terbaik untuk hidupmu, bukan orang lain. Di saat yang lain meragukanmu, percayalah bahwa itu adalah tanda kamu sudah melangkah lebih jauh dari yang mereka duga. Jika mereka tidak memahami atau meragukan pilihanmu, itu adalah hak mereka. Kamu tidak perlu merubah dirimu hanya untuk membuat mereka merasa nyaman. Kadang kita harus mengambil jarak dari orang-orang yang hanya ingin mengomentari tanpa memberi dukungan. Ini bukan berarti kita memutuskan hubungan. Tetapi menjaga jarak ini penting agar kita bisa fokus pada tujuan tanpa gangguan. Ingat, kamu pantas mendapatkan ruang untuk tumbuh dengan tenang. Orang yang merasa puas dengan hidupnya tidak akan memiliki waktu untuk mengkritik hidup orang lain. Jika kamu mendengar orang yang terus-menerus mengkritik atau merendahkanmu, itu mungkin karena mereka merasa kurang dalam hidup mereka sendiri. Jangan biarkan kekurangan mereka menjadi beban bagi langkahmu. Di balik semua perjuangan, akan ada momen di mana kamu menyadari bahwa kamu telah mengatasi lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Saat itulah kamu akan merasa bangga pada dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan sejati yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Teruslah melangkah hingga kamu mencapai momen itu. Tidak semua orang bisa menghargai proses panjang yang kamu jalani. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Namun bagimu, setiap tetes keringat, setiap malam yang terjaga, dan setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari kisah yang tak ternilai. Ini adalah kisah keberanian, keteguhan, dan kekuatanmu. Jika kamu mulai merasa ragu, ingatlah alasan mengapa kamu memulai perjalanan ini. Setiap mimpi besar memerlukan fondasi yang kuat, dan keyakinanmu adalah fondasi terbesarnya. Bangunlah setiap langkah dengan kepercayaan penuh pada diri sendiri. Karena ini adalah perjalanan yang akan memberimu kepuasan yang sejati. Di dalam hidup banyak orang ingin mengikuti arus agar diterima oleh sekitar. Tapi, jika kamu benar-benar ingin membuat perbedaan, kadang kamu harus melawan arus dan menciptakan jalurmu sendiri. Ini tidak mudah, tapi inilah yang membedakan mereka yang mengikuti dengan mereka yang memimpin. Jangan biarkan pikiran negatif dari luar masuk dan menguasai pikiranmu. Jadikan pikiranmu sebagai benteng yang kuat, di mana hanya hal-hal positif dan dorongan yang baik bisa masuk. Pikiran yang kuat akan menjadi kekuatan besar untuk menghadapi segala rintangan yang datang. Jika kamu terus melangkah tanpa terpengaruh oleh gangguan dari luar, kamu akan menemukan bahwa kesuksesan adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti belajar dan bertumbuh. Kamu adalah arsitek dari nasibmu sendiri. Teruslah berjalan di jalan ini, karena kamu sedang menulis kisah yang hanya kamu yang tahu akhirnya. Hidup ini bukan soal seberapa banyak komentar yang kita terima, melainkan seberapa dalam kita mengenal dan menghargai diri sendiri. Dalam keheningan, dalam kesendirian, disanalah kekuatan sejati kita terbentuk. Tidak ada orang yang bisa mengukur perjuangan kita selain diri kita sendiri. Setiap langkah, meski kecil membawa kita semakin dekat dengan apa yang kita impikan, kamu mungkin belum mencapai semua yang kamu inginkan. Tapi ingatlah bahwa prosesmu sudah membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kegagalan dan rintangan yang pernah kamu hadapi adalah batu loncatan, bukan penghalang. Kamu telah bertahan melalui begitu banyak hal yang mungkin tidak diketahui orang lain. Dan itu adalah bukti kekuatanmu yang sebenarnya. Dalam perjalanan ini tidak semua orang akan berjalan di sisimu. Dan itu tidak masalah. Terkadang, kita perlu berjalan sendirian untuk benar-benar menemukan siapa diri kita. Ini adalah perjalanan yang kamu ciptakan, jalan yang kamu pilih, dan tujuan yang hanya kamu yang bisa mengerti. Teruslah melangkah dengan keyakinan. Karena setiap keputusan yang kamu buat adalah sebuah bentuk keberanian. Biarkan mereka yang meragukanmu menonton dari jauh. Waktu akan membuktikan betapa kuatnya ketekunanmu. Semua kerja keras yang kamu tanamkan hari ini akan berbuah manis di kemudian hari. Bahkan ketika kamu mungkin hampir menyerah. Ingatlah bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari persetujuan orang lain, melainkan dari pencapaian yang kamu raih atas usahamu sendiri. Setiap orang punya caranya masing-masing untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan hidup. Apa yang penting adalah kamu tetap setia pada apa yang kamu yakini. Jalan yang kamu pilih mungkin penuh rintangan. Tapi itulah yang membuat setiap langkahmu begitu berarti. Kamu adalah pencipta dari masa depanmu. Dan setiap tantangan yang kamu hadapi hanyalah bagian dari petualanganmu menuju sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak pernah berjalan sendiri di dunia ini, meski terkadang terasa sepi. Di setiap langkah, ada keyakinan, harapan, dan doa yang mendampingimu. Jika kamu bisa melihat betapa banyak kemajuan yang telah kamu buat, kamu akan menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Teruslah berjalan dengan kepala tegak. Karena setiap perjalanan yang kamu lalui adalah bukti betapa luar biasanya dirimu. Hiduplah dengan prinsip dan jangan pernah merasa kecil karena komentar orang lain. Kehadiran mereka tidak akan mengurangi nilaimu sedikitpun. Sebaliknya, kamu memiliki kesempatan untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Teruslah melangkah dengan tekat dan kebesaran hati. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu mampu menciptakan jalanmu sendiri. Ketika hari kemenangan itu tiba, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang telah kamu lalui adalah pelajaran yang tak ternilai. Kesuksesanmu bukanlah hadiah dari dunia luar, tapi buah dari dedikasi dan keberanianmu untuk tetap melangkah di jalan yang kamu pilih. Ini adalah kemenangan sejati yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani bermimpi besar dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Jangan takut jika kamu saat ini sedang berjalan sendirian, karena mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Semua rasa sakit, usaha, dan pengorbanan yang telah kamu lalui hanyalah awal dari pencapaian luar biasa yang menunggumu di depan. Teruslah maju dengan penuh kepercayaan, karena dunia ini penuh dengan kesempatan bagi mereka yang tak kenal lelah dalam mengejar impian. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih dekat ke impianmu. Tak peduli seberapa lambat langkahmu, yang penting adalah kamu terus berjalan. Ingatlah, bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa besar tekatmu untuk terus bertahan. Kamu adalah pelukis dari kanvas hidupmu sendiri, dan setiap goresan adalah bukti keberanianmu untuk menghadapi segala tantangan. Di akhir perjalanan ini, kamu akan menemukan dirimu yang jauh lebih kuat dan lebih bijak daripada sebelumnya. Kamu akan tersenyum bangga melihat bahwa setiap upaya, setiap keringat, dan setiap doa yang telah kamu panjatkan tidak sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang telah menjadikanmu pribadi yang tangguh dan penuh makna. Teruslah melangkah jadilah kuat, dan yakini bahwa setiap perjuangan yang kamu lalui akan membawa keberhasilan di waktu yang tepat. Perjalananmu adalah inspirasimu, dan suatu hari, keberhasilanmu akan menginspirasi orang lain untuk tetap tegar dalam menghadapi dunia. Biarkan kisahmu menjadi sinar bagi mereka yang masih berjuang. Karena kesuksesanmu adalah bukti bahwa impian, jika dikejar dengan sepenuh hati, akan menjadi kenyataan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!